Baik ya, kita mulai kuliah untuk osteologi. Kita mulai kuliah osteologinya ini melalui susunan kerangka dari seekor hewan, itu adalah penyusun tulang-tulang. Jadi, osteologi ini nanti yang akan secara jelas dan komplit akan membahas susunan dari tulang. Nah, dari di sini nanti kita akan melalui hampir sama ya, seperti sebelum UTS itu ya. Jadi, akan ada dua kali UAS-nya, ada dua kali ujian blog. Yang mana untuk topik aksial, ya ini ada ujian pada minggu ke-3. Eh, kok minggu ke-3? Sorry, sorry, sorry. 8, 9, 10, 10. Ya, minggu, eh, sorry, minggu ke-11. Ya, itu adalah topik ujian untuk aksial, ya. UAS. Nah, kemudian pada minggu UAS atau minggu ke-15, itu baru ada ujian UAS untuk appendix. Jadi, kita bagi dua. Ya, aksial ini topiknya adalah dimulai dari kranium, kepala, ya, hingga daerah vertebrae atau ruas tulang belakang, ya. Plus di situ ada koste, tulang rusuk, sama sternum, tulang perisai dada. Nah, itu yang kita akan ujiankan, ya, akan kita ujikan UAS dahulu pada minggu ke-10. Nah, kemudian untuk UAS, ya, itu hanya topik kaki. Nah, besar harapan saya, adik-adik, ya, tetap praktikum dengan, ya, itu tadi, ya, ada video YouTube yang telah kita upload di aula, ya. Saudara, silakan pelajari. Dan juga jangan lupa, minggu ini harus sudah mulai tutorial dengan ASDOS masing-masing. Ya, oke, ASDOS-nya nanti akan saya ini, saya informasikan kelompoknya. Nah, adik-adik harus segera, atau sama sajalah dengan yang kemarin saat tutorial ini, apa namanya, tutorial yang sudah berlangsung itu, ya, biar tidak berubah lagi, nggak apa-apa. Ya, ya, jadi, saudara, tolong minggu ini sudah mulai janjian untuk tutorial dengan asisten masing-masing, ya, dimulai dari topik osak aksial ini, ya, osak ranii. Ya, karena nanti setiap tutor, ini, KKK-KASDOS-mu akan membuat pre- dan post-test. Nah, semua serangkaian nilai itu yang nanti akan masuk ke dalam buku penilaian. Atau sebentar saya ini, ya, sampaikan dulu pembukannya, mungkin ini saja, saya tunjukkan ujian yang harus kalian lalui, kayaknya. Tapi LKS sudah sampai semuanya, ya? LKS sama buku belum, ya? Belum, dong. Belum, dong. Belum, ya. Saya nanti coba tanya surya, sih. LKS sama buku masih ada belum, ya? Nah, bentar. Ini adalah serangkaian ujian yang harus adik-adik lalui. Saya akan buka ininya. apa namanya, dokumen lembar penilaian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah muncul, ya, di layar masing-masing, ya? Nah, ini adalah lembar penilaian adik-adik, ya? Catatan amal perbuatan adik-adik. Nah, ya, masih banyak yang kosong, ya? Jadi tenang saja. Ya, jadi ada empat LKM yang, LKM atau LKS, ya, yang belum masuk, ya? Nah, kemudian nanti perbab, kita akan ada topik ujian. Ya, ada topik ujian. Ya, jadi setelah ujian, apa, setelah kuliah ini, ini nanti kapan, ya, nanti akan secara suddenly, ya, insidenly, ya, akan ada ujian, ya? Jadi siapkan saja diri kalian baik-baik, karena ujiannya datang ketika kalian sedang tidak siap. Kemudian, ada tryout, ini nanti akan dipandu oleh kakak-kakak asga sekalian, ya? Nah, ya, jadi ada tryout, ya, di sini. Ya, ada tryout-nya juga, ya. Tryout tulang, maksud saya, ya. Tulang-tulangan. Terus kemudian ada praktikum. Ujian praktikum ini memang ya, ujian praktikum, ya, atau praktikum aksial sama appendix, ya? Nah, ini nanti ujiannya bareng dengan ujian blog. Ya, pada minggu ke-10 sama minggu UAS. Ya, jadi dua kali ujian UAS. Dan nilai soft skill. Nilai soft skill ini yang memberikan adalah kakak asga sekalian, ya. Jadi nanti saya akan terima jadi nilainya itu dari beliau-beliaunya, ya. Untuk nilai soft skill. Nah, kemudian UTS dan UAS ini adalah nilai kalian yang kemarin. Ya, Toh. Nilai ujianmu yang kemarin. Nah, sehingga nilai mu saat ini itu masih belum ada yang beranjak dari nilai E. Ya, jadi masih sangat fluktuatif sekali perkembangan nilai kalian. Oleh karena itu, kalian masih bisa mengejar banyak, ya. Karena masih banyak ujian yang belum kalian lalui, nih, ya. Hampir berapa, nih, ya. 14 kali ujian yang harus kalian lalui, ya. 14 pokok nilai yang bisa kalian isi. Jadi ini tahapan, ya, proses amal perbuatan adik-adik, ya. Untuk nanti akan kita akumulasi menjadi nilai akhir. Ya, bisa dimengerti, ya, di sini, ya. Jadi tidak perlu risau ketika kemarin UTS-nya tidak maksimal, ya. Tapi jangan sombong juga yang nilai UTS-nya sudah bagus, ya. Jadi semuanya masih bisa berubah, ya. Karena ini nanti catatannya juga masih terlalu banyak, ya. Terlalu panjang yang bisa kita pertimbangkan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan untuk nilai. Ya, sekarang kita kembali ke kuliah. Ya, jadi memang karena buahnya sekali aspek, ya. Jadi tolong memang ini diikuti satu per satu. Ya, tidak ada yang akan kita tinggalkan aspek nilaiannya, ya. Nah, sekarang kita ke topik kuliah, ya. Osa aksial. Osa itu adalah kumpulan tulang. Aksial adalah poros tubuh, kan, gitu. Ya, jadi aksial itu nanti akan dimulai dari kepala, ya, hingga tulang ekor. Ya, jadi kranium sampai dengan vertebrae koksigial. Nah, ditambah di situ ada derivat, ya, yang menjadi bagian dari osa aksial, yaitu... Gila. Yang akan dibawa, apa namanya, yang akan menjadi satu-satuan dengan osa aksial, yaitu koste, ya. Tulang rusuk dengan sternum, ya. Nah, itu bagian aksial. Ya, saya ulang kembali. Oke, nah, ini dia, ya. Kranium, kolumna vertebralis, ya. Sampai di situ akan ada, ya, koste sternum. Atau tulang rusuk dan tulang dada. Nah. Jadi, ini adalah bagian dari osa kranium, ya, tau. Kemudian ini adalah vertebrae. Atau kalau susunan seluruhnya ke belakang ini, berarti kolumna vertebralis. Kan, gitu. Nah, ditambah dengan koste dan sternum. Nah, ini adalah susunan tulang aksial. Berbeda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini, ini adalah appendicular, ya. Nanti masuk bagi abab appendicular, ya. Apendik. Kaki depan dan kaki belakang ini nanti masuk ke topik appendicular. Ya, itu adalah osa kranium. Kemudian, nah, itu semuanya. Ini nanti kita perjelas di topik kolumna vertebralis. Ya, jadi ada. Nah, ada tulang, ya, yang di daerah sini ini, ini adalah vertebrae cervicalis, ya, atau tulang leher. Kemudian, nah, ini, ya, dari panah ujung yang sampai ditunjuk ini, ini adalah vertebrae thoracalis. Tulang punggung, ya. Nah, nanti ciri-cirinya masing-masing ada, ya. Nanti kita akan perjelas di bawah kolumna vertebralis saja. Kemudian, yang di daerah sini, dari panah, ya, ini sampai panah sini, ini adalah vertebrae lumbalis, ya. Lumbal itu pinggang. Kemudian, dari sini ke sini, ya, ini adalah vertebrae sacralis, ya, sacrum, ya, tulang tinggul. Ya, dan yang terakhir, tulang ekor, nih, ya, vertebrae cosigialis. Nah, kemudian juga ditunjuk oleh ada di situ, ya, koste, ya, tulang rusuk, ya, atau iga, ya, sama, nah, sternum yang di bawahnya, ya. Atau kalau manusia, atau primata, ya, itu di depan, kan, gitu. Nah, yang harus ada diketahui, pada osa cranium, ini terdapat lima buah kafum. Kafum ini adalah ruangan, ya, atau rongga, juga boleh. Nah, setiap kafum, ini nanti akan memiliki fungsi menyimpan atau sebagai tempat dari organ. Ya, organ vital tentunya di sini, ya. Nah, baik itu organ-organ jeruan, ya, organ-organ yang berkaitan dengan sens, ya, bahkan organ-organ yang menjadi pusat sens, ya, atau saraf pusat. Ya, kepekaan pusat. Nah, yang pertama adalah kafum orbital, ya, rongga orbital. Berarti orbital itu mata. Ya, nah, kafum orbital, berarti nanti di ruangan ini akan ditempati oleh orbita, ya, atau bola mata. Nah, tentunya di sini ada derivat-derivatnya, ya, yaitu mulai dari lensa, ya, lensa kristalin, ya, retina, koroid, ya, kemudian ada nervus fasialis, ya. Nah, itu adalah yang akan ditemukan pada kafum orbita. Ya, kemudian kafum timpani. Nah, kafum timpani ini adalah tempatnya di telinga, ya. Nah, di ruangan telinga, ya, atau kafum timpani, itu nanti tentunya ada satu organ yang sangat penting sekali, ya, yaitu kohlea, ya, atau rumah siput. Nah, selain itu, ya, tentunya ada gendang telinga, ya, ada membrana timpani, ya, ada tiga osiklus, ya, atau tiga tulang yang di telinga, ya, stapes, stapedius, ya, inkus, dan maleus, ya, dan sebagainya. Ya, itu kafum timpani. Kemudian kafum oris. Nah, kalau kafum oris ini rongga mulut, ya, oris, oral, gitu. Nah, apa satu yang terdapat pada kafum oris? Ya, tentunya ada indera pengecat lidah, ya. Nah, ada organ lidah, ya, yang untuk membolak-balikan makanan, memutar makanan, ya, ada gigi, dan sebagainya. Kemudian kafum kranie. Nah, di kafum kranie ini ada organ yang utama, ya, yaitu otak. Ya, jadi kafum kranie, ya, atau tempurung kepala. Nah, itu tentunya ada organ yang paling penting, nih, ya, sebagai saraf pusat, ya, otak. Dan medula spinalis, kan, gitu, ya. Nah, nanti medula spinalis kan berlanjut ke kolumna vertebral. Nah, kemudian yang terakhir adalah kafun nasi, ya, rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini ada diketahui bahwa dia memiliki organ, ya, yaitu kornke. Nah, kornke ini yang nanti berdugas untuk sebagai filtrator, ya, atau saringan. Nah, dan nanti akan berlanjut, ya, ke nervus olfaktori, ya, sebagai indera pembau, kan, gitu. Ya, jadi ini lima kafum yang terdapat pada kafum kranie, ya, sangat vital sekali kepala. Sehingga mereka akan memiliki lima kafum ini yang masing-masing spesifikasi terdapat organ yang spesifikasi pula di dalam ruangannya, di dalam rongganya itu. Oke. Nah, kafum pada kranie, ya, itu dia, ya. Jadi, ini adalah kafum kranie, ya, inilah nanti yang akan tempat, ya, otak itu berada. Ya, ini kafum kranie. Kemudian yang ini adalah kafum nasi, ya, atau kafum nasal. Ya, di sini ada kornke, ya, kornke, dan juga nervus olfaktori, ya, gitu. Ya, kemudian ini adalah kafum oris. Ya, rongga mulut, kan, gitu, ya. Ya, ini rongga mulut. Nah, sebenarnya di daerah sini juga ini, ya, kafum timpani, ya, ada, apa namanya, ada daerah, ya, lubang yang ada di sini. Ini adalah daerah kafum timpani nanti, ya. Nah, tapi kita bisa lebih jelas dari luar sini, ya. Nah, ini dia kafum timpani, ya, ini ada lubang kesono, ya, ya. Nah, yang saya tutupi itu, saya buka, lubang, ya. Ya, nah, itu adalah kafum timpani, ya, karena nanti di situ ada bulat timpani, ya, yang menjadi penanda. Nah, ini kafum timpani, ya, kemudian ini kafum orbita, ya, rongga untuk orbita mata. Ya, sama, kemudian ini kafum oris, ya, kemudian kafum nasinya di sini. Ya, ya, itu adalah kafum-kafum, ya, pada kafum krami. Orbita, nasinya, ya, oris, ya, itu timpani. Nah, jadi harus nanti sudah mulai mengamalkan, ya, sudah harus mulai menggunakan istilah-istilah anatomi yang telah didapatkan pada pengantar, ya, pada PAV dulu. Ya, 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 itu ada beberapa, ya, ada, ya, sekian banyak ini adalah bentukan tulang, ya, atau struktur yang akan ditemukan, ya, dan ini memiliki istilah masing-masing, ya. Kalau benjolan atau bonggolan, ya, itu nanti kita sebutnya bisa eminensia, eminensia ini peninggian. Ya, ya, kemudian kalau kafitas ini permukaan sendi. Kalau kondilus ini, ini bonggolan sendi, atau istilah bonggolan itu apa, ya, kepala sendi, ya, ya, bonggolan sendi, kepala sendi, ya. Kalau kaput ini kepala, bagian kepala, ya, kalau fovea ini cekungan, ya. Nah, kemudian ada prosesus, ya, prosesus ini taji, atau taju, ya, tuber ini taju, tapi dia tumpul. Ya, kalau tuber kulum ini taju, tumpul, dan dia lebar atau luas, ya, tuberositas ini taji, runcing. Ya, kalau protuberansia ini, Jadi, protuberansia ini nanti spesifik hanya ada di daerah kranium, ya, kepala. Ya, jadi dia adalah taju, tapi memanjang. Ya, kalau spina juga sama, taju memanjang, tapi spina tidak ada di kepala, ya. Jadi, ini nanti protuberansia nanti khususnya ada di daerah kepala, ya, nanti kamu caput saja. Selain itu, tidak akan ditemukan nama protuberansia, ya, nanti hanya spina namanya, ya. Ya, itu clue, ya, oh bisa gitu, dok, oh bisa beda, dok, ya, atlasnya bilang gitu masalahnya, ya. Kita nggak bisa melawan kitab suci, ya. Nah, kemudian untuk bentukan yang lain ada kristal. Krista ini rigi tajam, ya, jadi ada struktur yang bergerigi, ya, itu adalah kristal. Nah, kemudian kalau linea, line, berarti garis, ya. Fosa, kalau fosa ini cekungan, ya, sama seperti fovea, ya. Nah, nanti ikuti saja mana atlas yang bilang fosa, mana yang bilang fovea, ya. Juga ikuti ke asistenmu. Kemudian impresio, impresio ini tekanan, ya, press. Ya, kemudian ada istilah incisura, visura dan hiatus, ya. Insisura ini, ya, pasti, ya, ini, apa namanya, sobekan, ya. Ada visura, ini retakan, ya. Kalau fraktura, itu patahan, ya, jadi nanti telah dibedakan, ya. Ada sobekan, ada retak, ya, ada patah, kan, gitu. Ya, hiatus, hiatus ini lubang, ya. Hiatus ini lubang, ya. Nah, nanti ada juga istilah lubang, itu tapi menggunakan istilah foramen. Ya, kalau cluenya adalah hiatus ini nanti sebenarnya hanya istilah untuk saat di diafragma. Ya, selain itu, ya, istilah lubang itu adalah foramen, foramen, foramen. Ya, nah ini ya, foramen ini lubang. Kanalis ini alur yang tertutup, ya. Jadi ada lubang yang dia membentuk sebuah saluran tertutup, itu kanalis. Nah, kalau sulgus, ini alur yang terbuka. Ya, ya, bedanya di situ. Ya, kita nanti perjelas saat tutor, ya. Jadi ya, Dede, kalau tutor itu jangan nanti hanya mendengarkan, ya. Kalau bisa itu tanya. Nah, masalahnya, teman-teman yang pintar osteo, ya, tahu mendeskripsikan struktur osteo, itu adalah teman-teman yang mau membagi ke teman-temannya. Ya, artinya mau yang menjelaskan ke temannya, itu mesti gampang hafalnya, gampang mengerti. Nah, oleh karena itu, ada, Dede, ya, kalau memang memiliki ambis-ambis tertentu itu, ya, tak kasih tahu caranya untuk, caranya ambis itu jangan hanya dipendam sendiri, ya. Tapi itu sampaikan, itu lebih cepat hafalnya daripada kalian gunakan sendiri. Ya, kalau kalian menjelaskan ke teman-temanmu, ya, kamu, apa namanya, tutor dengan gayamu sendiri dan menyampaikan ke temanmu itu lebih cepat mengertinya, lebih cepat hafalnya dibanding kalian hanya, apa namanya, mendengarkan saja. Ya, ya, oke. Ya, ini yang harapan saya memang perlu kalian ketahui, ya, karena hafalannya bawahnya ini. Banyak sekali. Ya, ini silahin setelahnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ada spesimen kranium kambing, ya. Jadi, lihat di situ ada sebuah kranium kambing, ya. Tentunya di situ ada kafum krami, kan, gitu. Nah, osa krami yang kita bahas itu adalah tentunya dimulai dari daerah ini saja, ya. Nah, hanya pada daerah sini saja. Selebihnya, ya, pada daerah ini, ini masuk ke osa fasiei, ya, atau tulang muka, kan, gitu. Ya, jadi bahasan kita bagi menjadi dua, ya, kramium, ya, sebagian luasnya ini, kita bagi dua, ya, yaitu osa krami yang ini dan osa fasiei, ya, tulang muka. Nah, osa fasiei itu, ya, itu mandibula, ya, atau rahan bawah. Nah, osa krami di sisi lateral ini terdiri dari beberapa ragam tulang tik, ya. Nah, yang berwarna ungu, ya, atau ini, ya, atau ini adalah os oksipital. Ya, os oksipital ini ada di daerah belakang kepala. Nah, inilah yang menjadi, apa namanya, tengkuk, ya, daerah kepala belakang, gitu, ya, yang mau ke, apa namanya, tempat nempelnya nuke, ya, nanti, ya, oksipital. Os oksipital. Ya, jadi jangan lupa, ada-ada, kalau menyebutkan istilah nanti tulang, itu os, ya. Tapi kalau bentukannya itu nggak perlu os, ya, OS, ya. Jadi, ini os oksipital, ya, tulang bagian belakang, ya, kemudian kalau ini adalah os parietal, interparietal, ya. Jadi, ini adalah tulang ubun-ubun, ya, ini interparietal. Nanti yang ini adalah os parietalnya, ya, ada parietal, interparietal. Kemudian itu adalah os frontal, ya, atau tulang dahi, ya, atau baduk, gitu, ya. Ya, nah, itu os frontal. Dahinya hewan di atas, ya, kalau dahi kita kan di depan, kan, gitu, ya. Nah, kemudian ada os temporal. Ah, sorry, parietal, ya. Nah, kemudian ada temporal. Nah, ya, jadi os temporal ini adalah tulang, apa istilahnya, dulu biologi, ya. Tulang baji, ya, tulang temporal itu yang ada pada ini, apa namanya, samping dari matanya, adik-adik itu, loh. Yang biasanya ditempeli koyo, wah, ya. Ini adalah os temporal. Apa, Ham? Pelipis, dok. Pelipis. Beda. Kalau pelipis nanti, zigomatikus. Pelipis, kan, ya, dulu, ya. Ya. Yang ditempeli koyo, lah, ya. Ya, dari daerah yang ditempeli koyo, kan, sampingnya mata, ya. Kanan-kirinya mata, gitu, ya. Nah, itu adalah os temporal, ya. Ya, apa itu pelipis, ya, istilahnya, ya. Saya kok malah jadi lupa dengan bahasa Indonesia-nya. Melupakan bahasa Ibu Pertiwi, kena bahasa Latin. Ya, tapi prinsipnya itu adalah os temporal, ya. Nah, itu kalau dari sisi lateral, ya, atau luar. Nah, bagaimana di bagian mediannya, atau bagian, apa namanya, irisan dalam. Nah, ya, pada irisan dalam, ya, tentunya ini sama, ya. Yang coklat ini adalah os frontal, kan, gitu. Ya, kemudian yang biru ini adalah os parietal, interparietal. Ya, yang merah ini os oksipital, kan, gitu, ya. Ya, os oksipital, ya. Ada istilah basis, ya, berarti dasar, ya. Ya, merujuk pada basis ini, ya. Nah, ini dasar ini, ya. Ini adalah basis oksipital, ya. Nah, ini os spenoidal. Nah, os spenoidal ini spenoid, ya. Ini bagian dalam, ya. Sebagai tempat duduknya otak, kali ini, ya. Os spenoidal ini. Ya, karena nanti hubungannya juga ada os etmoidal. Nah, ya, yang biru ini spenoidal, ya, tuh. Nah, kemudian yang di sini ini os etmoidal. Nah, kalau os etmoidal ini, apa namanya, tulang-tulang yang nanti menyusun perongga hidung, ya, atau kakum nasi, ya. Etmoidalis, ya. Kemudian os interparietal, ya, ubun-ubun. Nah, ini kalau kepala, kita lihat dari bawah. Ya, jadi kalau kepala, kita lihat dari bawah. Ya, ini tanduk, tanduk, ya, kornoa, ya. Ini pasti tulang sapi, ya, karena ada tanduk. Ya, kalau kuda nggak mungkin bertanduk, kan, gitu, ya. Kuda bertanduk itu hanya pada Pegasus. Ya, itu pun di depannya, unicorn, kan, gitu. Ya, atau Pegasus itu ada, ya, dongeng, jangan-jangan, ya. Ya, kemudian ini basis oksipital. Basis itu dasar, ya, atau bawah. Oksipital ini tulang oksipital, ya. Nah, bagian dasar dari os oksipital ini nanti akan ada benjolan ini, nomor 8 ini, ya. Nah, benjolan ini adalah, kalau benjolan itu berkulung. Nah, karena dia nanti tempat nempelnya otot, ya, makanya disebut dengan tuberkulung muskularis. Ya, atau tuberkulung basilaris, ya. Tuberkulung muskularis berarti artinya adalah benjolan yang nanti akan ditempeli otot muskulus, kan, gitu. Kalau tuberkulung basilaris, berarti benjolan yang terdapat pada basis. Ya, jadi punya dua istilah, ya. Bisa tuberkulung muskularis atau tuberkulung basilaris. Kemudian, ya, ada benjolan sendi, ya, bonggol sendi di sini. Ini nanti yang akan berhubungan dengan tulang leher. Sehingga inilah kenapa leher itu bisa noleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya. Bisa muter, nah, karena ada benjol sendi di sini, ya, kita punya sendi. Nah, ada deh benjol sendi itu adalah kondilus. Nah, karena terdapat pada os oksipital, makanya disebut dengan kondilus oksipitalis. Nah, ya, jadi penamaan istilah anatomi itu, kalau kita tahu maknanya itu goampang, ya. Tidak terima, gampang sekali, ya, goampang. Kemudian, di antara dua kondilus oksipital, ya, nah, ini di antara maksudnya, ya, nomor 32. Ini ada lubang yang besar. Ya, nomor 32 ini lubang yang besar, ini adalah foramen magnum. Foramen itu lubang, magnum itu besar. Nah, ya, besar itu bisa magnum, bisa major, kan, gitu. Ya, nah, ini adalah foramen magnum. Apa fungsi foramen magnum? Foramen magnum itu fungsinya adalah tempat lewatnya medula spinalis. Nah, medula spinalis kan dari otak. Dia kan gabung atau nempel dengan otak yang nanti akan berlanjut masuk ke ruas-ruas tulang belakang, kan, gitu. Nah, dari otak, dia keluarnya dari foramen magnum ini, nanti dia akan masuk ke vertebrae. Ya, sampai ke terakhir, ya, sampai ke bagian tulang ekor. Nah, itu adalah medula spinalis. Ya, yang nanti akan masuk ke kolumna vertebralis. Oke, ya. Nah. Oke, sip. Ya, ini dulu. Ya, nanti akan berlanjut. Ya. Ya, itu tuberculum muskularis, ya. Penjolan yang akan ditempeli oleh otot. Ya, tapi ada yang menyebutkan juga di atlas itu tuberculum basilaris. Boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau ini tulang kuda, ini. Ya, tulang kuda, ya. Kemudian, ya, sama pada tulang kuda, ya, di daerah sini, ya. Ini juga ada benjolan pada basis oksipital sehingga disebut dengan tuberculum muskularis atau tuberculum basilaris. Ya. Nah, kemudian di sini ada kepala sendi, ya, benjolan sendi. Ini adalah kondilus oksipital. Ya, sama. Nah, pada kuda dan sapi, ya, sama juga. Ini ada taju. Ya, kanan-kiri, ya. Ini taju, nih, ya. Nah, taju atau, ya, atau tonjolan ini, ini disebut dengan prosesus jugularis. Ya, kalau pada sapi itu tadi, ya, yang nomor tiga, ini, ya. Ini adalah prosesus jugularis. Nah, kenapa kok disebut prosesus jugularis? Nah, karena di antara selah-selah inilah nanti, ya, dan juga di daerah sini, ya. Nah, ini kan nanti akan banyak ada organ-organ. Pembulu darah. Nah, itulah nanti tempat, ya, jadi ada namanya vena jugularis. Jadi, dia adalah vena terbesar yang ada pada leher. Jadi, nanti dia akan lewat di sekitarnya sini. Nah, ya, nanti dia akan masuk ke, baik, kepala, lidah, ya, rahan, ya. Itu adalah vena jugularis. Ya, dan itu nanti, ya, membuat, ya, dipertahankan oleh prosesus jugularis ini. Sehingga ini, ya, taju ini yang disebut dengan prosesus jugularis. Ya, oke. Oke. Nah, kemudian di daerah sini, ya, ini ada lubang namanya foramen laserum. Ada dicatat bahwa foramen laserum ini hanya spesifik pada kuda. Ya, selain itu tidak ada foramen laserum. Apa fungsi foramen laserum? Nah, foramen laserum ini nanti juga akan tempat lewat, tempat masuknya, ya, arteri karotis interna yang nanti akan menuju ke otak. Ya, ya, ada arteri-arteri yang menuju otak nantinya, yang akan masuk. Nah, masuknya dia itu melalui foramen laserum pada kuda. Pada tulang sapi, kambing, ya, anjing, babi, ya, itu tidak ditemukan foramen laserum. Ya, ini catatan, ya, untuk adik-adik, ya, jangan sampai salah. Oke, ya, kita lanjutkan, ya, itu foramen laserum, ya, pada kuda. Ya, 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 itu yang dipanah itu ada lubang itu foramen laserum. Oke, nah, kemudian kita masih tetap kembali, ya, ke oksimital, ya, itu ada struktur garis dan juga rigi. Oh, itu foramen magnum, ya, yang ditunjuk, nomor 24, ya. Nomor 8 ini apa, ada yang tahu? Silahkan dijawab, nomor 8. Izin menjawab. Izin menjawab. Ya, silahkan. Bulatim panika, dok. Nomor 8. Bulatim panika. Izin menjawab kondilus oksipital, dok. Kondilus oksipital. Ya, oke, ya, polong dicatat, nih, ya, ya. Itu adalah kondilus oksipital, dok, ya, bonggol sen, diingat, telurnya. Ya, itu mengapit poramen magnum. Nah, ya. Nomor 9, apa, nih? Atletal. Izin menjawab dok. Prosesus jugularis. Prosesus jugularis. Oke, ya, sip. Nah, sekarang, saya tambahin. Ini kan legok, nih, ya. Gini, nih, ya. Nah, ya, legok, nih. Legok, kan, ya. Atau cekungan, ya. Nah, kalian tahu nggak apa istilah dari legok yang di sini? Ayo, jawab. Izin menjawab dok. Ya. Kalau kreng. Prosesus para mas Toideus. Ah, si, sebentar. Prosesus itu kan taju. Sementara ini kan strukturnya kan legoknya. Izin menjawab dok. Fosa kondilaris. Ah, fosa kondilaris. Fosa itu legok. Kondilaris itu mengacu karena dia milik dari kondilus. Atau dibentuk oleh kondilus. Sehingga disebut dengan fosa kondilaris. Ya. Nah, nanti, ya. Ini sebenarnya kita kalau kuliah. Nah, konlem gini, nih, akak repot. Eh, kuliah sih nggak apa-apa online-nya. Praktikum, nah, online-nya nanti, atau tutur online-nya nanti rasanya kaya ASDASMUN nanti juga akan bingung modelnya gimana. Karena tulang itu bagaimanapun harus ditunjuk, dipegang. Di, apa namanya, dicoblos-coblos. Karena strukturnya itu ada nyelip. Nah, repotnya di situ, ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semuanya demi kesehatan dahulu, ya. Jadi, gini. Di fosa kondilaris, ini ada satu lubang itu yang penting. Dia itu adalah, atau ada yang tahu ya? Ada kalian yang mungkin sudah baca materi sebelumnya, ya. Lubang apa kira-kira? Saya coba berikan kesempatan bagi yang mungkin bisa menjawab. Lubang yang terdapat pada fosa kondilaris. Ada yang tahu? Bisa menjawab? Memang nggak bisa ditunjukkan di sini, ya. Karena ketutupan. Tapi ada struktur lubang dia di situ, ya. Foramen hipoglosum, ya. Nah, foramen hipoglosum. Apa fungsinya? Atau kenapa dia dinamakan foramen hipoglosum? Ada yang tahu? Saraf pasang saraf kranial, ya. Nervus hipoglosus ini saraf nomor berapa pada saraf kranial? Udah menjawab, dok. Saraf ke-12. Saraf ke-12. Ya. Cabang saraf ke-12. Itu adalah nervus hipoglosus. Oke. Oke. Oke, hasilnya. Itu catatan, ya. Catatan tambahan, ya. Jadi, itu di fosacondylaris ini, ya. Nah, di daerah sini, ya. Ini kan os oksipital, nih. Ini kan os oksipital. Eh, sorry. Ini kan os oksipital. Nah, ya. Ini bagian dari os oksipital, nih. Nah, nanti, ya, ada garis yang hijau. Ini kalau ada dirasakan secara aslinya, ya. Itu adalah berupa riki tajam. Ya. Atau gerigi-gerigi yang tajam. Nah, sehingga ini yang disebut dengan grista oksipitalis eksternal. Ya. Mulai aneh istilahnya, ya. Grista itu riki tajam. Oksipitalis itu di os oksipital. Eksternal itu di luar. Ya. Jadi, riki yang hijau ini adalah, ya, atau gerigi yang kita tunjukkan warna hijau ini sebenarnya adalah grista oksipitalis eksternal. Nah, kalau dia berlanjut ke atas, ya. Ini nanti juga sama, grigi. Tapi karena dia hanya berlanjut, dan dia sudah tidak masuk di bagian oksipital, ya. Nah, makanya dia lanjutannya ini disebut dengan grista sagitalis eksternal. Ya. Sagital itu kan sejajar garis median. Ya. Ya. Nah, itu istilahnya, ya. Kemudian, kalau ke kanan kiri, nah, ini baru garis. Nah, garis. Kalau garis itu berarti, eh. Ya, garisnya. Kalau garis. Ya. Itu nanti juga akan ada istilahnya garis, ya. Linea, kan gitu ya. Tinggal ganti saja, ya. Ada linea. Apa? Karena ini garis, ditempeli oleh nuke. Nuke itu tongkuk, ya. Ada, dia pernah makan ini. Apa? Tangguh campur, kah? Itu kan ada, ada kayak tulang-tulang rawannya, gitu ya. Nah, itu ada ligamentum nuke. Nah, itu adalah itu adalah tulang-tulang rawannya ada di tengkuk, gitu lah. Ada di, apa namanya? Di leher bagian belakang. Ya. Nah, itu nuke. Nah, nuke itu nempelnya di daerah sini. Nah, ya. Makanya ini nanti, kalau ini strukturnya rigi tajam, makanya disebut dengan krista nukalis. Nah, tapi kalau dia yang sudah bukan bergerigi, ya, membentuk garis, dia disebut dengan linea nukalis. Ya. Jadi, itu. Ya, nanti ada krista nukalis, ya, dan juga linea nukalis. Oke, ya. Nah, ini ya, kondilis oksipital, ya. Ini prosesus jugularis. Ini fosa kondilaris. Ini fosa kondilaris. Ya, yang nanti di dalamnya ada ada poramen. Hipoglosus, ya. Ya, itu krista oksipitalis eksternal, ya. Rigi tajam pada os oksipital di sisi luar. Ya, kalau yang merah yang di atasnya ini adalah krista sagitalis. Oke, ya. Nah, kemudian ada osformer. Ya, osformer itu yang, ini ya, yang ada di daerah langit-langit, ya. Nah, kalau yang kuning ini, yang nomor empat ini adalah os palatina. Ya, langit-langit atas. Nah, di atasnya lagi dari os palatina inilah ada osformer. Ya, oke. Nah, ini dia, ya. Ini protuberansia, ya. Puncak. Puncak dari nukai. Nah, atau puncak kuduk. Ya, kuduk itu kan ada di daerah leher, ya. Jadi, bulu kuduk itu bulu-bulu yang di daerah leher, kan, gitu. Ya, jadi ini hanya ditemukan pada kuda, ya. Itu ada protuberansia oksipitalis eksternal, ya. Puncak tertinggi dari os oksipital di luar, kan, gitu, ya. Puncak tertinggi os oksipital di luar, ya. Protuberansia oksipitalis eksternal. Hanya pada kuda, ingat, ya. Ya, karena kalau pada sapi, itu adalah protuberansia interkornualis, ya. Interkornualis, ya. Inter itu antara. Cornua itu tanduk. Jadi, protuberansia interkornualis itu merujuk pada miliknya sapi maupun kambing, ya. Luminansia. Ya, karena punya tanduk. Nah, masalahnya kan kuda kan nggak punya tanduk. Sehingga dia hanya membentuk peninggian saja di daerah os oksipitalnya, ya. Di atas os oksipital. Sehingga disebut dengan protuberansia oksipitalis eksternal, ya. Hanya pada kuda, nih. Ya, nah ini dia, ya. Nah, itu adalah protuberansia oksipitalis eksternal. Ya, nah. Ya, ini tadi, ya. Kalau ini adalah protuberansia interkornualis. Ya, karena di kanan kiri ini ada cornua. Ya, kalau tajunya atau apa namanya, tonjolannya itu disebut dengan prosesus kornualisnya, taju tanduk. Ya, prosesus kornualis. Nah, puncak tertingginya ini di antara kedua tanduk itu disebut dengan protuberansia interkornualis. Ya, jadi itu catatan ABAD yang harus bisa dibedakan, ya, antara sapi dengan kuda. Kalau kuda karena dia tidak bertanduk, makanya disebut dengan protuberansia oksipitalis eksternal. Nah, lain halnya dengan anjing. Nah, kalau anjing itu sama seperti ini. Tapi lebih runcing, ya, lebih lancip. Dan dia itu terletak tidak di, apa namanya, dia itu terletaknya pas di oks, apa namanya, oks interparietal. Sehingga disebut dengan prosesus interparietalis. Nah, itu kalau pada anjing, ya. Nah, ini tolong dibedakan. Ya, itu adalah titik-titik forensik, gitu ya. Untuk bisa membedakan tulang dari setiap spesies. Ya, jadi kalau pada sapi, ya, protuberansia interkornualis. Kalau pada kuda, protuberansia oksipitalis eksternal. Kalau pada anjing, ya, protuberansia interparietalis. Nah, itu ya, kristal nukalis. Kalau itu rigi tajam, ya, kristal. Kalau itu membentuk garis, bukan bergerigi, ya, linea. Nukalis itu karena ditempelin oleh nuke. Nuke itu apa? Nuke itu adalah ligamen. Ligamen itu apa? Dia adalah dari pat tulang rawan. Ya, jaringan fibros yang kuat. Nah, sehingga dia nanti juga akan, apa namanya, ya, membantu mempertahankan, ya, posisi leher. Biar tidak menjeglek ke bawah kalau hewan. Atau kalau manusia itu, biar manusia tidak sengkleng, ya. Makanya dipertahankan selain oleh tulang leher, ya, oleh ligamentum nuke. Nah, itulah yang adik-adik kalau misalkan dipijot bagian belakang, Nah, itu adalah bagian ligamentum nuke, ya, yang kerasa, kerasnya. Nah, itu bukan, masih belum tulang, ya. Nah, itu nuke, ya, nukalis. Ya, itu kristal obsipitalis eksternal. Nah, itu kristal sagitalis. Oke, kemudian ospenoid. Nah, ini ya. Struktur khas pada ospenoid, ya, atau kita beralih ke ospenoidal sekarang. Ya, itu ada yang pertama ini, ya. Nah, ini ya, struktur seperti cekungan ini, ya. Ini adalah selatursika. Ya, tulisannya itu selatursica, ya. Jangan keliru, ya. Selatursika ini nanti akan ditempati oleh hipofisis. Ya, sebagaimana ada yang ketahui, hipofisis itu adalah tempatnya pengaturan hormon. Kan gitu, ya. Hipofisa, ya, yang akan memproduksi hormon. Ya, nah, itu akan menempati struktur namanya selatursika. Oke, nah, kemudian. Ya, yang atasnya sini, ya, ini ada namanya sulcus chiasmatis, ya. Nah, sulcus chiasmatis itu nanti tempat lewatnya nervus optikus yang nanti akan menuju ke otak, ya. Ya, jadi ada selatursika, ya, di daerah sini, ya. Nah, kemudian ke arah anterior, ini nanti akan ketemu sulcus chiasmatis, ya, tempat lewatnya nervus optikus. Ya, karena ini kan otak, ya. Nah, otak yang bagian depan ini nanti kan akan ada bulbus olfaktorius, ya. Nah, nanti bulbus olfaktorius mengeluarkan nervus olfaktorius yang nanti masuk ke lamina gribrosa ini, ya. Nah, ini adalah daerah konge, ya, kafum nasi. Sehingga inilah, ya, kalau orang kena covid gitu kan, ya. Nah, maka indera penciumannya kan hilang, ya. Ya, karena ACE, ya, reseptor ACE-nya itu, ya. ACE- itu, ACE-2, ya. Angiotensin Converting Enzyme-nya itu, ya, memblokade itu, ya. Sehingga yang ada di pulmo, ya, dan juga sistem saluran nafas, ya. Nah, itu sehingga ini bisa membuat hilangnya indera penciuman, ya. Ya, bahkan juga indera perasa, ya, itu juga hilang, ya. Nah, ya. Jadi, ini ada sulcus, apa namanya, ada foramen, apa namanya, ada nervus. Kolfaktorius-nya untuk indera pembau. Nah, kemudian yang kedua ada nervus optikus yang masuk melalui sulcus chiasmatis ini. Kalau ini untuk melihat, ya, nanti dia akan tembus ke kafum orbita, ya, ke bola mata, kan, gitu. Nah, kemudian bagian dari ospenoidal ada prosesus peterigoideus, ya. Ya, bacanya peterigoideus, ya, P-nya hilang, kan, gitu. Jadi, ini, ya, prosesus peterigoideus-nya, ini, ya, yang rucing seperti kait, gini. Ya, oke. Ya, itu selatur sika, tempat hipofisis, ya, ini sulcus chiasmatis. Nah, kemudian sulcus chiasmatis itu nanti kan tempat lewatnya nervus optikus. Nah, nanti dia keluarnya juga lewat sini, ya, ada lubang-lubang di sini, ya, foramen, 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 ya. Ya, ya, kalau saya urut dari atas, ya, nomor sepuluh ini adalah foramen etmoidal. Ya, oke. Ya, kemudian nomor sebelas ini adalah, apa namanya, itu, enggak, masih belum, ya, sorry, sorry. Ya, nomor sepuluh ini foramen etmoidalis, ya. Kemudian yang nomor dua belas ini foramen optikus, ya. Nah, kemudian yang nomor empat belas ini adalah lubang yang terbesar, ya. Foramen orbitu rotundum, ya. Nomor dua tiga ini foramen ovale, ya, nah. Jadi kalau ada D nanti bingung, itu temukan dulu lubang yang terbesar. Nah, lubang yang terbesar ini namanya foramen orbitu rotundum. Ya, orbitu, ya, orbital, ya, orbitu rotundum. Nah, kemudian dia ke atas akan ketemu foramen optik, ya. Ke atas lagi ketemu foramen etmoidalis, ya. Nah, ya, kemudian yang di belakangnya sini ini foramen oval, ya. Ya, kalau foramen orbitu rotundum, ya, ini nanti memang akan tempat lewatnya arteri optalmikus, ya, maksilaris, mandibularis, ya. Nah, sorry, arteri optalmikus sama arteri maksilaris, ya. Tapi kalau foramen oval, ini nanti akan tempatnya, tempat lewatnya foramen mandibular, apa namanya, nervus mandibular, ya, nanti akan tembus ke os mandibular, kan, gitu. Ya, nah, ini adalah foramen oval. Ya, kalau foramen optikus jelas, dia akan tempat lewatnya nervus optikus. Ya, ya, nanti kan di sini kan ada bola mata. Nah, foramen optikus nanti, ya, fungsinya untuk menerima impuls atau menerima sensasi penglihatan, kan, gitu. Ya, itu foramen optikus, ya. Kalau foramen etmoidalis, ini adalah untuk arteri etmoidalis, ya. Nah, oke, ya. Nah, ini harus dikebawahkan panahnya ini, ya. Oke, ya, ini panahnya perang kebawah, ya. Ya, harusnya ini panahnya yang di sini, ya. Yang di nomor berapa ini? Ya, foramen optikus. Kemudian foramen orbiturotundum ini yang besar, ya. Kemudian ini foramen oval. Ya, oke. Ya, saya tambahin sedikit, ya. Ini kan ada lubang, nih, ya. Nah, lubang ini adalah tempat mak, ini, ya. Masuknya telinga. Nah, jadi lubang telinga itu, ya, nomor 30 ini. Nah, inilah disebut dengan meatus akustikus externus, ya. Meatus itu lubang, ya, toh. Wah, ya, beda dengan foramen, ya. Meatus itu lubang, ya, sama, ya. Istilahnya yang berbeda, ya. Artinya sama. Akustikus, pendengaran, externus dari luar. Jadi lubang telinga, ya, ini adalah meatus akustikus externus. Kalau yang diminta adalah tajunya atau tonjolannya, ini adalah prosesus akustikus externus. Ya, jadi begitu. Ya, itu istilah untuk lubang telinga. Kemudian, ya, saya akan geser. Ya, nah. Kalau tadi, ya, akan pada kuda daerah sini kan foramen laserum, ya. Nah, kemudian kalau pada kuda, itu tidak ditemukan foramen ovale. Nah, dia itu adanya adalah foramen alare ap orale. Ya, atau foramen alare. Ya, itu yang di sini, ya. Ini adalah foramen alare, nih. Ya. Nah, itu ya. Sepasang. Ya, ini juga ada, ya. Foramen alare ap orale, ya. Lebih lengkapnya itu ada ap orale-nya. Kenapa ada ap oral, ya? Karena dia menjauhi mulutnya. Sehingga disebut foramen alare ap orale. Ya. Itu hanya pada kuda. Ya, karena pada kuda itu tidak ada foramen oval. Adanya adalah foramen alare ap orale. Ya, fungsinya sama. Ya. Ya, hanya itu terletaknya itu menjauhi mulut. Makanya foramen alare, ya. Menjauhi mulut dan di daerah sayap. Ya, sayap kan alaib, ya. Atau alare. Nah, sehingga disebut dengan foramen alare. Ya, kalau pada kuda, ya. Tidak ada foramen oval. Nah, pada sapi, kambing, ya. Ruminansia itu tidak ada foramen alare. Adanya adalah foramen ovale. Oke. Ya, nah ini os etmoidal, ya. Nah, sekarang kita di os etmoidal itu ada istilah labirintus. Ya, labirint itu ya rumah sesat, kan, gitu, ya. Nah, ini adalah struktur labirintus, ya. Ini ditemukan pada konke, gini, ya. Labirintus. Rumah sesat, ya. Karena memang indera pembau memang memiliki konke yang memiliki kerumitan, ya. Strukturnya gini, ya. Ini adalah labirintus. Kemudian ada sekatnya. Ini adalah septum nasi, ya. Atau septum etmoidal juga boleh, ya. Tapi septum nasi, ya, sekat hidung, ya. Nah, atau, ya, yang kalau pada sapi yang dikeluh, dipasang keluh, gitu, ya. Nah, itu kan septum nasinya, ya. Tulang rawannya, gitu. Ya. Nah, kalian kan juga punya tulang rawannya, yang mungkin beberapa wanita sosialita itu ditendek, gitu, ya. Mirip jerit, apa namanya, yang leken, kayak gitu, ya, ya. Kan hidungnya kan dipendek, gitu, ya. Apa bedanya dengan sapi, ya. Pasang keluh, ya. Tinggal kasih tali aja. Ya, ini adalah septum nasi, ya. Jangan dilaporin yang leken, ya. Kemudian, ya, nah, disini ada rongga sinus. Nah, ya, ini rongga sinus, ya. Nah, sinus nasalis. Nah, ya, ya, istilah anatominya itu, ya, sinus nasalis. Nasalis berarti kan hidungnya sinus nasalis, ya, rongga sinus. Oke, ya. Nah, yang dia memang terdapatnya di lamina gri brosa. Ya, kalau lubang-lubangnya disebut dengan foramina gri brosa. Nah, nanti foramina gri brosa ini akan dilewati oleh nervus olfaktorius. Nah, yang dia adalah indera pembau, kan, gitu. Ya, ya, pars perpendicularis itu adalah pembatasnya antara etmoidal kanan dan kiri. Ya, lah, yang berkelok-kelok yang rumit ini adalah labirintus. Ya, ya. Kalau tulang yang dalam itu endoturbinalia atau endoturbinata. Kalau tulang yang luar, ya, yang luar yang ini, ya, toh, itu adalah ectoturbinata, ya. Nah, ini, ya, yang kalian ketahui saja, ya. Nah, ya, ada endoturbinata, ya, sama ectoturbinata, ya. Ya, nah, ini dia, ya. Ini lamina gri brosa, ya. Ya, jadi lubang-lubang yang ada pada kahung krami ini adalah lamina gri brosa. Ya, nanti tempat masuknya nervus optikus. Ya, kristagali ini adalah pembatas dari otak, ya. Atau gini, ya. Saya kasih gambar yang ini. Apa namanya? Mana kristagali? Oke, ini lho kristagali, itu ya, sebenarnya. Nah, ya, kristagali itu pembatasnya, ya. Sampingnya ini, ya. Ini adalah kristagali. Ya, nah, ini memang rigi tajam, ini, kristagali. Ya, nah, sehingga inilah kenapa bisa membelah otak menjadi dua bagiannya, otak kanan dan otak kiri, ya. Nah, dengan di tengah-tengahnya kan ada sopekannya, ya, bisura, longitidinal. Itu karena dibentuk oleh kristagali, ya. Ya, itu. Ya, memang kalau misalkan dibuat seperti tadi memang ini. Apa namanya? Memang sudut pandangnya berbeda, ya. Tapi ya, harapan saya ada adik, jangan sampai bingung. Ya, mana tadi ya? Aduh, ini slide-nya. Oh, ini. Ya, oke. Sampai sini, ya, ditanyakan. Kalau bingung wajar, ya, anggap saja ini anatomi itu kayak kalian mau menjadikan hubungan, gitu, ya. PDKT dulu itu saat kuliah gini, ya. Wah, ya, kenalan. Baru nanti saudara intens itu ya saat tutor. Nah, nembaknya itu saat ujian, ya. Tapi jangan blank, ya. Kalau nembaknya blank, ya, ditolak, ya. Ada pertanyaan? Iya, dok. Nampaknya sampai setengah slide. Iya, gimana, Frank? Itu, dok. Dengan gunung Kinabung, enggak, ya? Kenapa, dok? Dengan gunung itu, Kinabung. Apa namanya? Kan, dok. Saya dari Kediri. Kok kan Kediri, tak? Iya. Kok tak kira? Dari Sumatera-Lutara. Oh, iya, anggap. Berarti gunung itu. Gunung Kinabung. Iya, gimana pertanyaan? Itu, dok. Foramen Ovalis sama Alaro itu bedanya di mana, dok? Gini, gini, gini. Gampangannya, clue-nya gini aja, wis. Sebenarnya sama. Lokasinya itu sama, wis. Bedanya, dia itu hewannya. Namanya pun juga berbeda akhirnya. Kalau ruminansia, namanya Foramen Ovalis. Kalau pada kuda, namanya Foramen Alare. Ya, gitu. Tapi kalau nanti kalian dijelaskan saat tutor lebih spesifik, ada penjelasannya. Foramen Ovalis, dia itu lebih mendekati mulut. Nah, kalau Foramen Alare, Orale pada kuda, itu cenderung menjauhi mulut. Ya, lebih jauh. Lebih jauh lagi dari mulut, gitu loh. Dan dia terletak di sayap-sayapnya. Sehingga disebut dengan Foramen Alare Ap Orale. Nah, itu pada kuda. Kalau pada ruminansia, dia lebih cenderung mendekati mulut. Sehingga disebut Foramen Ovalis. Dok, apakah bentuknya memang oval? Iya. Loh, Foramen Alare nggak oval. Bentuknya juga oval, Foramen Alare. Tapi karena dia lokasinya menjauhi mulut, ya disebut Foramen Alare. Kalau kamu mau jepat, jepat itu yang buat Atlas. Karena sampai saat ini saya juga kalah sama yang buat Atlas. Kalau mau jepat. Karena yang buat Atlas sudah tiada. Terima kasih, dok. Jadi, clue-nya itu ya. Lokasinya memang beda. Tapi kalau kalian anggap itu sama, hanya beda nama doang, boleh. Monggo ya. Oval itu ruminansia, Alare itu kuda. Iya. Tapi kalau lokasi ini berbeda. Oval itu cenderung mendekati dengan mulut. Kalau yang Alare Oral itu cenderung menjauhi. Jaraknya bagi berapa, dok? Nah, ini relatif. Sedikit. Kalau Alare sedikit menjauhi. Kok sedikit menjauhi? Alare ini sedikit jaraknya kalau dibandingkan dengan Oval. Jadi, kalau dibandingkan Apple itu Apple ya. Dengan Oval itu jaraknya lebih menjauhi sedikit foramen Alare ya. Ya, memang penjelasannya agak ambigu memang. Sulit untuk dijelaskan secara kuantitatif. Ya, karena kita perlu mengukur secara morfometrik. Nah, itu kalau kakak-kakakmu yang skripsi tentang anatomi itu yang pintar-pintar kalau mengukur-ngukuri itu. Ya, itu bedanya Oval dan foramen Alare Up Orale. Di samping itu ya, dekat dengan foramen Alare Up Orale ada foramen apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab, dok. Bisa menjawab. Foramen Orbiter Tundum. Oh, enggak. Kan Alare Up Orale ya kalau Oval, foramen Orbiter Tundum dekat. Nah, foramen Alare Up Orale lebih dekat dengan foramen apa? Ayo. Izin menjawab, dok. Ya. Foramen Vetebrale Laterale ya, dok. Duh. Itu ada di... Anu itu. Ada di tulang. Itu tuh di tulang vertebrae, bos. Iya. Vertebrae apa? Foramen Vertebrale Laterale. Namanya kan Vertebrale Laterale berarti lubang yang ada di vertebrae sisi luar kan gitu. Kurang tepat. Ayo, dia lebih dekat dengan foramen apa? Gak ada yang tahu. Dokter. Foramen Laserum bukan dokter. Foramen Laserum. Ya. Pada kuda. Spesifik. Nah, dia itu lebih dekat ya. Foramen Alare Up Orale terhadap foramen Laserum. Nah, dia kan menjauhi mulut. Nah, ternyata dia itu lebih dekat dengan foramen Laserum. Beda dengan foramen Oval. Ya, dia justru lebih dekat dengan foramen Orbitur Rotundum. Ya, secara anatomi. Ya. Jadi begitu ceritanya. Yes. Oke, ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Tidak ada, ya. Oke, ya. Nah, ini kalau kita potong melintang, ya. Yang tadi, ya. Ini kan tengah-tengahnya kan pars perpendicularis, ya. Wah, ini labirintus, nih. Kalau tulang yang dalam, ya. Indoturbinata, ya. Atau Indoturbinalia. Nah, kalau yang luar, ini adalah Ectoturbinalia, ya. Nah, ini mata kalau gini, ya. Apa namanya? Orbita, ya. Ini lidah, kan, gitu, ya. Tahu ya, maksudnya potongan melintang ini kayak gimana ya? Kok kayak menyeramkan, gitu. Tahu maksudnya. Ini kalau hewan dipotong melintang itu dipotong ini. Apa namanya? Muka, ya itu dipotong... Apa namanya? Dipotong lurus, gitu loh. Ya, jadi yang tampak itu adalah langsung ini, ya, langsung mata, ya, kemudian hidung, ya, sama rongga mulut ini. Jadi, potongannya. Beda kalau potongan membujur. Kalau potongan membujur itu gini. Nah, ini potongan membujur, ya, memanjang. Nah, kalau potongan melintang itu gini, berh, dipotong pas gini, ya. Nah, dipotong gini. Nah, sehingga akan tampak, ya, bagian ini dari depan sini, ya. Ya, bisa membedakan, ya, potongan yang tadi. Jadi, ini dipotong gini, berh, ya, dipotong gini. Sehingga, ya, penampakannya adalah dari depan, gini. Ya, ya. Nah, orang lihatnya kan dari arah awalnya panah, gitu. Ya, lihatnya gitu. Nah, tapi kalau yang ada pada gambar ini, ya, potongan membujur, ya, sehingga bisa tampak memanjang. Ya, bedanya itu, ya. Nah, makanya kita anatomi itu, kalian nanti ketika lihat. Lihat kadhaver kita, ya, jangan kaget atau jangan pingsan, ya. Lihat seperti korban mutilasi, gitu, ya. Oh, ya, wajar, ya. Nggak apa-apa. Ya, sih, mending, ya. Kalau kamu ke FK yang campur kadhaver manusia, ya, malah ngejar dua kali. Siangnya tutar, ya. Kuliah, ya. Malamnya nggak tidur, ya. Bukan karena belajar, ya. Di hantui. Ya, oke. Ya, kalian juga belum pernah, ya, PDKV atau OSPEC dimasukkan ke ruangan kadhaver, gitu, ya. Suruh nebak, suruh muka lemah, isinya kepala, gitu. Untungnya online, ya. Syukuri aja apa yang ada, ya. Jangan, ya, jangan merasa bersedih kalau nggak bisa merasakan ganasnya seniormu kalau ngebully, ya, Lian, ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke OSPARIETAL, INTERPARIETAL, ya. Nah, ya, UBUN-UBUN, ya, atau UBUN-UBUN itu, apa ya, bagian atas kepala, gitu, ya, itu UBUN-UBUN, ya. Ya, ini adalah OSPARIETAL, ya, tau. Nah, yang kecil ini, INTERPARIETAL, ya. Ini kalau pada kuda, ya. Kalau pada, apa ini namanya, sapi, ya, ya, ini OSPARIETAL yang ini, ya. Nah, ini OSPARIETAL-nya ini, ya, INTERPARIETAL yang di sini. Yang biru ini OXIPITAL, ya. Nah, yang biru ini OSPARIETAL, ya. Yang biru ini OSPARIETAL, ya. Ini perbedaan luas OSPARIETAL sama INTERPARIETAL pada kuda dan sapi, ya. Nah, ya, pada kuda tentunya lebih luas OSPARIETAL-nya dibanding INTERPARIETAL. Ya, nah, kalau pada sapi, itu lebih cenderung sama, ya, luasannya. Ya, gitu. Pada adik, tau ini, ya, bayi kalau misalkan masih baru lahir, ya, atau mungkin pernah punya adik atau ini, apa namanya, ya, kalau misalkan pernah lihat bayi, gitu ya, itu kan tempurung kepalanya masih lunak, ya. Nah, kan gitu. Nah, kalau misalkan adik-adik lihat secara, kan kalau bayi kan digundul, gitu ya, dicukur gundul, ya. Nah, itu mesti di tengah-tengahnya, di daerahnya, ya, dekat dengan dahi, ya, OSPARIETAL, itu mesti ada yang seperti berdekup, ya, berdekup. Ya kan? Nah, itu ternyata, kalau misalkan adik-adik teraba, itu ternyata masih belum menjadi tulang. Sebenarnya itu yang adik-adik rasakan, itu adalah langsung bagian otak, jadi masih belum nutup. Nah, ya, istilah orang Jawa masih tulang muda, tempurung kepalanya, ya, masih lunak sekali, ya. Nah, itu adalah fontanel, ya. Semua hewan pun sama, ketika dilahirkan, dia kepalanya masih tulang muda, ya. Nah, dan ada bagian yang belum menutup, ya, yang disebut dengan fontanel itu. Nah, itu yang dekat dengan OSPARIETAL dengan OSPFRONTAL ini, ya, fontanel itu. Jadi, itu langsung ketemu dengan Meningens, ya, selaput otak dan otak. Nah, oleh karena itu, jangan dikira otak itu terus diem. Otak di dalam tempurung kepala kita itu berdenyut, loh. Ya, makanya ini yang harus kalian ketahui, kalau misalkan stres, ya, toh, itu kan banyak vaskularisasi di otak. Nah, itu kalau misalkan otak itu denyutnya itu over, ya, stres, nah, itu akan sampai darah itu pecah, loh, ini bahaya, ya. Nah, itu berdenyut kalau ada di lihat pada bayi itu. Dan itu memang nggak boleh langsung nutup, ya. Nutup itu usia berapa, ya, 18 sampai 2 tahun. Ya, 18 bulan sampai 2 tahun itu baru boleh nutup. Justru kalau misalkan di awal-awal sudah nutup, itu yang bahaya. Ya, karena akan memperkecil peluang perkembangan otak, ya. Nah, kalau misalkan ada fontanel, nah, nutupnya itu perlahan-perlahan-perlahan, ya, sampai usia 18, 24 bulan, nah, itu baru bagus, ya, karena perkembangan otak akan sangat optimal ke depannya. Ya, nah, itu akan ada di temukan juga pada kiteng, atau pada papi, ya, anak kucing dan anak anjing, ya, pedet, ya, full, ya, anak kuda, ya. Itu fontanel juga di temukan, ya. Dan itu letaknya di antara os parietal dengan os frontal, ya. Oke. Ini miliknya babi, ya. Kita di lab itu juga ada spesimen tulang babi. Nah, tulang babi itu memang datar seperti ini, adik-adik, ya. Nah, ya, datar. Dan, nah, kalau adik-adik bandingkan, ya, ini kan seperti, apa namanya, datar, ya, tidak menonjol kalau misalkan adik-adik lihat anjing, kuda, ya. Nah, kalau anjing dan kuda kan lebih ada menonjol ini, ya. Nah, kalau babi datar, ya. Dan juga berbanding lurus dengan volume otak. Nah, inilah kenapa pada babi, ya, toh. Ini kalau memang dikatakan babi itu okon, ya, ya. Adik, lihat aja babi itu kan kalau lari kan lurus. Ya, babi hutan kalau lari kan lurus. Sehingga kalau adik-adik dikejar babi hutan, ya, barangkali yang ada di daerah, apa namanya, luar Jawa, ya, tentunya, ya. Daerah Sulawesi dan di daerah Kalimantan, gitu. Mungkin, ya, yang dekat dengan hutan, ya, namanya aja babi hutan. Nggak mungkin ada di tengah kota, kan, gitu. Kalau babinya ada di tengah kota, ya, babi urban, ya, babi sosialita. Ya, nah, itu kalau ada yang dikejar, itu nggak usah panik, ya. Jangan lari lurus. Larinya lega-lenggok, ya. Lari zigzag. Wah, itu mesti nggak terkejar. Ya, karena babi itu larinya lurus, ya. Karena mereka memang, ya, ini lah, ya. Secara anatomis, ya, dia os frontalnya itu datar. Ya, langsung berlanjut ke os parietal. Dan ini yang dia tidak memungkinkan memiliki volume otak yang cukup. Dia tidak memiliki os interparietal, ya, catatannya itu. Nah, os interparietal babi tidak bergembang sempurna. Ya, ini perbedaannya, ya. Kalau anjing, ini, apa namanya, itu, menonjol, ya. Pun sama seperti kuda. Nah, oleh karena kuda anjing itu adalah hewan-hewan yang memiliki tingkat intelijensia yang tinggi. Apalagi kalau punya kan adik-adik lihat tempurung kepalanya gajah sama, ini, apa namanya, mamalia laut, ya. Nah, ya. Seperti, apa itu namanya, lumba-lumba, ya. Paus, hiu-hiu, cuardas, ya. Nah, lumba-lumba cerdas, ya. Dugong cerdas, ya. Jadi, itu, ya. Ada perbedaan memang secara struktur anatomis, ya, pada kafum krami. Sehingga itu yang memang berdampak pada morfologinya, ya, di mana volume otak juga berbeda. Ya, tentunya tingkat kecerdasan pun beda, ya. Nah, adik-adik juga, ya, jangan sampai, ya, otaknya menciwut, ya. Kurangi tidur di lantai, ya. Biar otaknya nggak menciwut, ya. Oke. Nah, ini interparietal dan parietal kambing, ya. Nah, kalau kambing ini juga menonjol, ya. Nah, ini kambing juga memiliki tingkat intelijensia. Tapi memang tetap anjing sama gajah, itu yang paling bagus, ya, berdasar referensi itu. Anjing, gajah, lumba-lumba itu yang memiliki tingkat belanja, apa namanya, tingkat kepandayan yang tinggi. Kalau diajar itu cepat hafal, gitu, ya. Gampang menurut atau mudah mempraktekkan instruksi dari trainer, dari tuannya, ya. Ya, jadi ini osparietal, ini interparietal dari kambing, ya. Oke, nah ini kalau ada anjingnya. Nah, ada anjing, ya, ini osparietal, ya. Nah, anjingnya sama, ya, ada cembungannya di sini, ya. Ya, sehingga membuat volume otak dari anjing ini memang cukup, ya. Ya, jadi ini osparietal, ya, ini interparietal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, adik-adik, ya. Pada anjing, itu protuberansia oksipitalis eksternal. Nama puncak kuduk itu bukan protuberansia oksipitalis eksternal. Tapi protuberansia interparietalis. Nah, eh, protuberansia, sorry. Prosesus interparietalis. Ya, jadi nomor sembilan ini adalah prosesus interparietalis. Nah, kalau pada kuda, baru protuberansia oksipitalis eksternal. Tapi kalau pada sapi, protuberansia interkornualis. Ya, nah, kalau pada anjing ini ada puncaknya di sini, ya. Puncak kuduknya namanya prosesus interparietalis. Kita tidak menyebutnya protuberansia. Oke, sampai di sini, ya, bisa diterima, ya. Nah, itulah perbedaan anatominya, ya. Nah, ini penting, ya. Karena ini untuk forensik yang ada di, nanti barangkali memang menekuni di bidang forensik ini penting, ya. Memang kita juga ada tim DVI di, apa, kepolisian dan beliau-nya adalah veteriner, ya. Oke, nah itu dia, ya. Prosesus interparietalis, ya, kalau pada anjing, ya. Nah, legoknya ini adalah fosatemporalis. Yang legok di os temporal, ya, fosatemporalis, ya. Oke, ya. Oke, nah, ini, ya, saya sampaikan juga. Ya. Saudara lihat, ya, perbedaannya, ya. Di sini tidak ada tulang, ya, Pak. Sama, mana, ya. Saya bandingkan dengan gambar sketsa, nggak apa-apa, ya. Nah, di sini ada tulang, ya. Baik sapi maupun kuda, itu ada tulang di sini. Sedangkan pada anjing, ya, ini tidak ada tulangnya. Yang di daerah sini. Nah, ini. Ya. Nah, ya. Itu adalah bagian dari Arcus zygomaticus. Nah, anjing tidak memiliki. Ya, itulah kenapa, ya, anjing ini memiliki keluasan dalam melihat. Ya, di belakang pun dia bisa melihat siapa yang ada di belakang, ya. Kalau pada sapi, nggak bisa dia. Ya, dia hanya bisa merasakan kalau ada orang yang datang dari belakang. Tapi kalau anjing, itu, apa namanya, dia memiliki sensenya lebih kuat, ya. Karena dia tidak terdapat Arcus zygomaticus di sini, ya, ya. Anjing, kucing tidak ada, ya. Nah, ya, gorongan-gorongan carnivore yang tidak memiliki, ya. Nah, itu os frontal kuda, ya. Os frontal kuda ini lebih sempit dibanding miliknya sapi. Kalau sapi, os frontalnya lebih luas. Nah, ya. Sebagai gantinya, os nasal kuda yang lebih luas. Nah, kalau os nasal sapi lebih sempit, ya. Jadi kebalikannya. Ya, kalau os frontal kuda itu lebih sempit. Ya, yang luas justru adalah os nasalnya, ya, tulang hidung. Ya, oleh karena itu, kalau adik-adik lihat kuda dengan sapi kan beda. Kuda itu kan lebih tirus. Dan kepalanya kan cenderung lebih panjang, ya, dibanding sapi. Kalau sapi kan lebih, apa ya, lebih agak bulat, ya. Kalau misalkan kita gambarkan, kan kuda kan cenderung lebih gini. Ini sapi, ya, sorry. Nah, ya, kalau kuda kan lebih gini. Nah, ya. Jadi dia lebih, apa, cenderung lebih tirus, ya. Lebih, apa namanya, lebih keren, eh, bukan keren, ya. Lebih tampak, apa namanya, swag, gitu ya. SWAG, gitu ya. Wajahnya kuda, lebih gitu. Nah, ya, itu os frontal kuda, ya. Nah, ini os frontal sapi, ya. Os frontal sapi luas, ya. Nah, dahinya sapi luas. Sebaliknya, os nasalnya lebih sempit. Ya. Nah, sebagian besar dahi dibentuk os frontal. Ya, menurutnya. Oke, nah, ini ada rongga sinus, adik-adik, ya. Nah, ini memang penting. Karena sinus, kita pun juga punya sinus, kan, gitu, ya. Nah, rongga sinus ini terdapat di semua hewan. Nah, oleh karena itu ada rongga sinus depan, itu disebut dengan sinus frontalis rostralis. Ya, artinya adalah gini, sinus adalah rongganya frontal, karena dia dibatasi oleh os frontal. Rostral ini pengganti kata kranial. Rostral ini adalah paruh, atau bagian depan wajah. Ya, nah, sehingga disebut dengan sinus frontalis rostralis. Kalau yang ini adalah sinus frontalis caudalis. Oke, ya. Jadi rongga sinus depan ini sinus frontalis rostralis. Kalau rongga sinus belakang, ini sinus frontalis caudalis. Dan ini yang harus ada di hati-hati ketika melakukan proses dehorning. Atau proses pemotongan tanduk. Ya, hati-hati. Jangan sampai masuk ke rongga sinusnya berbahaya. Ujungnya saja, agar tujuannya kan untuk menumpulkan. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, sampai masuk ke rongga sinus. Nah, antara rongga sinus belakang dan rongga sinus depan, ini dipisahkan oleh sebuah sekat ini. Nah, sekat-sekat ini ya. Ini disebut dengan septum transversum sinusum frontalium. Wah, ya istilah empat kata itu yang biasanya jadi kesulitan mahasiswa saat ujian praktikum. Septum itu sekat. Sinus suum itu rongga sinus. Traversum itu traversal. Frontalium di os frontal. Jadi septum, traversum, sinusum, frontalium. Nanti kalian perjelas saat tutor ya. Jadi itu rongga sinus sisi lateral. Yang akan memisahkan rongga sinus ke belakang dan rongga sinus ke depan. Nah, ini tulisannya ya. Septum, transversum, sinusum, frontalium. Sekat, transversal pada rongga sinus yang berbatasan dengan os frontal. Kemudian itu adalah garis pelipis. Kalau kalian istilahnya pelipis ya. Garis temporal. Sehingga disebutnya linea temporalis. Nah, itu jelas ya kalau pada sapi. Kuda ada ya. Tapi karena kuda berbentuk cembung ya. Temporalisnya. Nah, makanya nanti berbentuk kita sebutnya rigita jam ya. Krista temporalis. Kalau pada kuda ya. Nah, kemudian ini ada lubang di sini ya. Lubang ini adalah foramen supraorbital. Supra itu atas, orbital ini adalah ini ya. Bola mata ini ya. Kahum orbita ini ya. Jadi, foramen supraorbital. Lubang yang terdapat pada atas bola mata. Nah, ternyata dia terdapat alur yang terbuka. Sehingga disebut dengan sulgus supraorbitalis. Kalau kanalis ini lubang yang masuk terus. Nah, itu baru kanalis supraorbitalis. Ya, tapi kalau alur yang ada di luar ini adalah sulgus supraorbitalis. Ya, nanti ada infraorbitalis juga ya nantinya. Tapi sudut angle-nya nanti tidak dari sini ya. Nah, ini ya. Ini adalah foramen infraorbitalis. Ya, kalau supraorbitalis nanti kan angle-nya kan dari atas sini ya. Nah, kalau ini adalah foramen infraorbitalis. Ya, bedanya di situ ya. Ini adalah kapung orbita. Ini linia temporalis yang ini. Ya, garis temporal ya. Nah, yang kuning, eh yang coklat ini adalah os temporal ya. Sementara yang abu-abu ya atau hijau ya. Atau warnanya apa nih ya. Ini adalah os parietal kan gitu ya. Ya, nah, pada sapi itu membentuk legok ya. Os temporalnya. Sehingga disebut dengan fosa temporalis. Ya, legok itu fosa. Nah, ini ditemukan pada ruminansia. Itu adalah fosa temporalis. Ya, ini fosa temporalis legoknya ya. Nah, kemudian ini garisnya ini adalah lineal temporalis. Ya, kalau ini membentuk riki tajam ya. Ini adalah kristal temporalisnya yang di sini. Saya hanya bisa menunjukkan ya. Kalau kita kuliah offline gitu, saya kasihkan kepalanya sekalian. Ya, tulang kepalanya ya. Ya, jadi ya ini garisnya yang dimaksud ya. Bukan ini ya. Bukan yang putih ya. Tapi garisnya ini adalah lineal temporalis ya. Karena kalau nanti yang ditunjukkan yang putih, ini beda ya. Ini adalah prosesus koronoideus osismandibula ya. Miliknya rahang bawah ya. Beda. Oke, tanda panah. Nah, itu coba kalian pahami bahwa itu ada sedikit di atasnya ya. Garisnya yang dimaksud. Oke, itu os frontal ya. Nah, gini ya. Ini kita sudah mulai masuk ke empat tajuh yang sulit nih ya. Jadi ada tajuh yang nomor 20 ini ya. Ya, jadi ada tajuh nomor 20 ya. Kemudian ada tajuh yang dibaliknya ini juga ya. Kemudian ada tajuh yang biru ini. Dan ada tajuh yang nomor 22. Kita nanti akan spesifik lagi di fasiei ya. Nah, di osa kranium ya. Kita dapatkan aja dulu bahwa ini adalah prosesus zigomaticus osis frontal. Ya. Ya, jadi gini. Maksudnya gini ya. Ada tajuh yang putih ya toh. Kemudian ada tajuh yang gini, gini, gini. Nah ya. Ada tajuh yang ini ya toh. Ini miliknya yang putih. Atau panahnya kebalik ya. Gini aja. Nah ya. Nah ini adalah miliknya yang putih nih. Ya, itu tajuh. Ya, tapi di sini juga ada tajuh yang di sini. Ya kan? Nah ini juga tajuh kan. Nah ya. Kalau yang Ini tajuh yang putih ini ya toh. Kemudian Ini juga ada tajuh juga. Pakai warna yang berbeda aja. Nah ini juga tajuh nih ya. Nah ya tau? Enggak ya. Kalau tajuh yang kuning Itu kan miliknya os frontal. Ya enggak? Ya miliknya os ini ya. Miliknya os frontal. Tapi kalau tajuh yang putih Itu miliknya os zigomaticus ya. Yang putih ya. Yang biru. Biru langit. Biru lazuwardi ya. Ini adalah os zigomaticusnya. Kalau yang merah ini adalah os frontal. Kalau yang coklat ini adalah os temporal ya. Gitu. Jadi tiga tulang ini akan membentuk Arcus zigomaticus. Nah inilah yang tidak ditemukan pada anjing tadi kan ya. Struktur Arcus zigomaticus bagian Atau yang menghubungkan antara frontal dengan zigomaticus. Itu tidak ada kalau pada karnifor. Nah. Arcus zigomaticus itu dibentuk oleh os frontal, os zigomaticus, dan os temporal. Gabungan antara ketiga tulang ini, ini membentuk prosesus atau tajuh. Nah, tajuh yang putih. Ini adalah prosesus frontalis osis zigomaticus. Kalau yang putih. Jadi gini rumusnya. Atau artinya gini. Prosesus tajuh, osis ini miliknya. Jadi gini ya. Prosesus tajuh menghadap ke siapa? Osis ini adalah miliknya tulang. Nah kan gitu. Jadi tajuh yang ditunjuk oleh warna kuning. Warna kuning nih. Nah, ini adalah prosesus zigomaticus osis frontalis. Ya. Ya, warna kuning. Ya, itu kan ada dua tajuh tuh ya. Nah, tajuh kanan dan tajuh kiri. Itu adalah prosesus zigomaticus osis frontalis. Tajuh menghadap ke siapa? Ya, prosesus menghadap ke siapa? Osis miliknya tulang apa? Ya. Jadi, prosesus zigomaticus karena menghadapnya ke zigomaticus, osis frontalis miliknya os frontal. Nah, itu artinya. Tapi kalau tajuh yang warna merah, yang di tengah, nah, ya. Itu adalah kebalikannya. Prosesus frontalis osis zigomaticus. Tajuh menghadap ke siapa? Nah, berarti kan menghadap ke os frontal. Ya, prosesus frontalis. Osis zigomaticus. Miliknya os zigomaticus. Ya, sampai di sini dimengerti ya? Karena ini nanti mesti akan disampaikan lagi oleh kakak. Sudah sekalian. Ya, itu dulu ya. Untuk tajuh di argus zigomaticus. Ya, nanti bisa ada di review ulang. Karena nanti di sini juga ada dua tajuh juga ya. Ada prosesus temporalis osis zigomaticus. Dan kebalikannya, prosesus zigomaticus osis temporalis. Ya, gitu ya. Jadi, sementara ya, yang ini, yang tajuh yang di sini putih ini adalah prosesus frontalis osis zigomaticus. Ya, tapi kalau keduanya yang di sini ini ya, ini adalah prosesus zigomaticus osis frontalis sesuai yang ini ya. Jadi, panah hijau ini harusnya memang nyerong ke sini ya. Tidak tepat di tengah-tengahnya di sini. Tidak tepat di tengah-tengahnya di sini nanti namanya jadi harusnya adalah prosesus frontalis osis zigomaticus. Oke ya. Nah ya. Ini os interparietal nih. Nah ya, prosesus kornualis ya. Karena itu adalah tajuh dari tanduk ya. Tempat tumbuhnya tanduk ya. Prosesus kornualis. Ya, nah kalau tengah-tengahnya itu adalah protuberansia interkornualis. Karena dia ruminansia. Sehingga di situ adalah puncak tertinggi di antara dua tanduk ya. Protuberansia puncak tertinggi. Interkornualis di antara ya. Interkornualis itu tanduk di antara dua tanduk ya. Nah ya, ini os frontal. Os pada os temporal ya. Jadi pada sapi ya membentuk legok nih ya. Fosa temporalis. Jadi fosa. Itu legok temporal itu ya os temporal ya. Nah, itu pars temporal os frontal ya. Bagian temporal ya. Tapi dia lebih dekat dengan os frontal. Sehingga disebut dengan pars temporal os frontal. Ya, tapi kalau yang ditanya adalah legoknya. Ada dia harus menjawab fosa temporalis. Apa nih? Oh, kristal orbitotemporal ya. Rigi tajam yang terdapat pada batas antara kawung orbita dan os temporal ya. Rigi tajam perbatasan antara orbita dengan os temporal ya. Kristal orbitotemporal ya. Nah, kemudian di sini ada impresio digitate. Ya, ada dia kan tahu ya. Bahwa otak itu akan ada girus-girusnya. Ya, ada kelokan-kelokannya. Nah, itu ternyata di kakung krami itu membuat sebuah tekanan. Ya, membuat sebuah tekanan. Ya, tekanan yang beromba. Ya, karena ditekan oleh girus otak itu tadi. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dengan impresio digitate. Ya, impresionis digitate. Ya, lama-lama kayak mantaranya. Harry Potter ya. Istilahnya tahun ini. Ya, jadi ini impresio digitate. Ya, untuk berkas tekanan dari otak besar. Berbeda dengan ini. Kalau ini berkas tekanan otak kecil. Ya, nah ini berkas tekanan otak kecil. Ya, atau yang di sini ya. Ini berkas tekanan otak kecil. Namanya adalah impresio fermialis. Ya, fermialis. Fermialis itu kata dasarnya fermis. Fermis itu kan cacing. Jadi, otak kecil kan juga sama. Dia kan memiliki girus. Tapi lebih kecil, dia menyerupai cacing. Sehingga kita sebut dengan impresio fermialis. Ya, kalau yang berkas tekanan otak besar itu adalah impresio digitate. Oke. Kemudian, adik-adik, ini adalah cekungan untuk kelenjar air mata. Sehingga disebut dengan fosa glandula lacrimalis. Nah, karena di kafum orbita adik-adik, ini nanti juga akan ada, akan ditemukan kelenjar air mata yang di situ ternyata terdapat pada legokannya. Yaitu fosa glandula lacrimalis. Dan itu memang didiami atau ditempati oleh glandula lacrimalis. Nah, yang nanti glandula lacrimalis akan mengeluarkan air mata melalui siapa? Nah, melalui sebuah saluran. Yaitu fosa sagilacrimalis. Atau lagokan kantong air mata. Fosa sagilacus. Sakus kan kantong. Lacrimalis, air mata. Jadi, istilah-istilah gini ini sudah harus kita mulai gunakan sesering mungkin. Biar adik-adik nanti tidak romeng. Ketika masuk ilmu bedah gitu, terus ada adik kayak menguasai anatomi. Wah, wis bubar, wis. Ya, kemudian ini adalah foramen supraorbital. Yang ini dari sudut pandang yang lain. Oke, ya. Nah, ini os frontal dari anjing ini hanya pada daerah sini saja. Ini miliknya anjing. Nah, ini keterangannya. Arcus zygomaticus tidak terbentuk sepurna. Nah, yang tadi saya sampaikannya, jadi anjing tidak memiliki yang struktur yang di sini. Ya, Arcus zygomaticus tidak terbentuk sepurna. Nah, kemudian foramen supraorbital. Nah, anjing ini tidak memiliki foramen supraorbital, adik-adik. Nah, sehingga hanya digantikan oleh incisura supraorbital. Hanya berupa sobegan. Ya, supraorbital. Ya, jadi ini memang ya. Nanti kita, apa namanya, akan banyak sekali ya. Pembeda secara forensik, tanda-tanda forensik. Nah, oleh karena itu memang ujian. Apa bedanya tulang, kerani, anjing, kuda, sapi, kambing, dan babi. Nah, itu ada yang harus bisa mendeskripsikan. Ya, nah itu hanya dari keranium, hanya dari sini, daerah sini. Ya, belum tanda yang di depan sini, osafasie, ini juga ada perbedaannya. Ya, kemudian mandibula ini juga ada perbedaannya ya. Terutama daerah sini. Gigi-nya juga sudah pasti berbeda kalau gigi ya. Ya, giginya anjingnya serem kayak gini ya. Runcing-runcing kayak gini ya. Nah, ya. Oke ya, secara tanda-tanda forensik memang kita akan belajar tahap demi tahap. Ya. Kemudian itu adalah prosesus zygomaticus osis frontal ya. Nah, ya tetap ada. Meskipun dia tidak menyambung ya, tapi dia masih tetap memiliki berkas ya. Prosesus zygomaticus osis frontal. Nah, pertanyaan saya yang ungu ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ayo, dijawab. Ada yang tahu? Yang ungu itu apa namanya? Tajuh yang ungu yang saya tunjuk dengan pointer maupun tanda panah itu. Ada yang tahu? Ijin menjawab, dok. Ya. Prosesus frontal osis zygomaticus, dok. Gimana, gimana? Ulang, ulang, ulang. Prosesus frontal osis zygomaticus. Prosesus frontalis osis zygomaticus. Ya, oke. Ya, jadi dia adalah taju yang menghadap ke os frontal. Ya, berarti kan proses frontalis. Osis zygomaticus. Karena dia miliknya os zygomaticus yang biru. Ya, jadi begitu. Oke, mau gak ditulis. Nah, sekarang juga sama. Apa taju yang di sini? Nah, ya. Taju yang coklat ini, ya. Sama taju yang biru ini. Apa namanya? Ayo. Jawab. Ada bonusnya gini-gini. Ada yang tahu? Silahkan dijawab. Taju yang warna... Bentar. Ya. Taju yang warna biru ini, ya, atau... Taju yang warna biru ini, ya, atau... Sama taju yang warna merah ini. Ya, ada yang runcing itu, ya. Nah, ya. Nah, ya. Yang merah namanya apa? Yang biru warnanya menamanya apa? Ayo, ada yang jawab? Kalau ada yang bisa dijawab? Pak, Pak. Ini rewardnya luar biasa ini. Ya, tak bebas tugaskan dari... Ini. Apa namanya? Kuis yang pertama. Ya, nilainya auto... 90 lah, tak buat rata-rata, ya. Nilainya auto 90. Ijin menjawab, dok. Oh. Kalian memang menunggu model-model giveaway, ya, dia-nya diperbesar, gitu. Gak mau, dia yang receh, gitu. Tambahan 1, 5 poin. Gak kerasa, gitu. Ayo, ada yang jawab? Merah apa? Biru apa? Ijin menjawab, dok. Ijin menjawab, dok. Bikin menjawab, dok. Ijin menjawab, dok. Silahkan. Baca gantian, coba. Kalau yang merah, dok, itu insya Allah, prosesus zigomatus osis frontalis. Kalau yang biru itu insya Allah... Apa-apa, Pak? Yang merah? Prosesus... Prosesus... Zygomaticus osis frontalis. Osis frontalis. Oke, yang biru? Kalau yang biru... Prosesus... Temporalis osis zygomaticus. Gitu. Oke, ya. Oke, Cip. Oke, saya beri dua orang lagi kesempatan menjawab. Ijin menjawab, dok. Oke, Mer. Yang warna merah itu prosesus temporalis osis zygomaticus. Sedangkan... Yang merah itu prosesus temporalis... Osis zygomaticus. Oke. Yang biru... Eh, kebalik dok, prosesus yang pertama itu, yang warna merah itu tadi, prosesus zygomaticus osis temporalis. Kalau yang warna biru itu prosesus temporalis osis zygomaticus. Oke, ya. Oke, ada jawaban yang lain, Marcela? Terakhir. Kalau saya, yang biru itu prosesus temporalis osis zygomaticus. Yang merah, prosesus zygomaticus osis temporalis. Sama, dok. Gitu ya? Oke, ya. Saya sampaikan jawaban yang benar, ya. Jadi, kalau salah, kalian tetap harus ikut ujian, ya. Kalau memang misal benar jawaban kalian, ya sudah. Ikut ujian monggo, nggak ikut ujian yang monggo, ya. Tapi kok saran saya kok tetap ikut ujian, ya. Karena biar solidaritas. Siapa tahu nilainya lebih bagus dari 90, gitu loh, ya. Ya, kalau nilainmu di bawah 90, ya yang kita ambil ya 90-nya, gitu. Jadi, ada, apa namanya, ada privilege kalian untuk bisa gambling, ya. Dengan standar nilai 90. Tapi kalau dapat 100, ya kita ambil 100-nya, gitu, ya. Ya, saya jawab ya. Yang merah, itu adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Yang biru kebalikan. Prosesus temporalis osis zygomaticus. Oke, ya. Siapa yang benar tadi? Marcella sama Almer berarti, ya. Oke, ya. Ya, Kak. Pak, note, ya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan mau ikut ujian, mau gue, ya. Nggak, 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 nggak saya larang. Cuma, ya itu, sudah bisa gambling, lah. Kita hanya untuk nanti barangkali di bawah 90, ya. Sakjannya, sakjannya. Seharusnya sih emang-emang juga nggak ikut ujian. Karena soalnya kan nggak hanya prosesus ginian. Tapi nggak apa-apa, ya. Tetap ikut ujian, ya. Dengan nilai yang nanti bisa kalian, ini, ya, pertaruhkan. Oke, ya. Sekarang, Nanti saya hapus dulu tanda panahnya. Ya, ini adalah struktur, ya, di temporal. Oke, ini miliknya hewan apa? Ada yang tahu? Hewan anjing. Hewan kuda, dok. Wah, kenapa hewan kuda? Siapa yang jawab tadi? Eh, tanggung jawab. Soalnya di PPT kuda, dok. Oh, iya, di PPT kuda. Apa alasannya? Kenapa di PPT kuda? Itu hewan anjing, dok. Nah, ini, dok. Kapalnya di PPT kuda, kok ini jadi anjing? Wah, nggak macam PPT ini berarti. Punya mazab sendiri, kering. Oke, deskripsikan. Kenapa ini kuda? Kenapa ini anjing? Ijin menjawab, dok. Itu kuda karena terdapat protuberansia oscipitalis ex-externa. Kamu kan pakai laptop, ya. Bisa nggak di-annotation-nya tunjukkan mana protuberansia, mana bagian-bagian yang kamu maksud? Eh, coba. Bentar, dok. Ya. Kasih coret-coretan, ya. Biar yang lain juga mengerti. Ya. Itu, ada draw. Draw. Draw, kamu gunakan. Yang ini, dok. Mana? Nah, itu apa itu? Itu protuberansia oscipitalis externa. Itu kalau pada hewan? Udah. Udah. Kalau pada sapi namanya? Kalau pada sapi itu kan karena ada dua tanduk, jadinya namanya protuberansia intercoronualis. Oke, kalau pada anjing namanya? Kalau pada anjing itu namanya prosesus interparietalis, dok. Prosesus interparietalis, oke. Tunjukkan ciri yang lain sehingga ini memang miliknya kuda. Karena nggak cukup cuma itu, ya. Ayo, ciri yang lain. 100, wis, untuk itu kuismu. Untuk ciri yang lain, ada Arcus zygomaticusnya, dok. Yang ini kan keportong. Arcus zygomaticus itu pada hewan? Pada hewan ruminansia dan kuda. Hewan ruminansia kecuali kuda. Dan kuda, dok. Oh, dan kuda. Nah, iya. Nah, kan masih belum bisa dibedakan dengan ruminansia yang lain sama-sama punya Arcus zygomaticus. Berarti dia kan bukan pembeda. Ayo, apa lagi kira-kira cirinya? Dapat poramen alare, dok. Alare, di mana, Andi? Mana poramen alare, mana? Tunjuk, tunjuk. Ini, dok. Atau nomor berapa? Oke, nomor 26. Poramen alare. Oke, terus ada apa lagi? Ada, ada. Sudah, dok. Poramen alare, enggak disebut. Oh, iya. Ya, oke. Karena enggak komplit, ya. Poinmu masih saya tulis sama seperti jawabannya. Marcel sama siapa tadi? Almere, ya, 80. Mis. Amu ikut ujian monggo. Ini yang penting, loh, ya. Ciri kuda ini, loh. Ini dia membentuk cembung. Tidak cekung. Eh, tidak membentuk legok. Sorry. Kalau miliknya ruminansia, dia legok. Tapi kalau kuda, ini cembung. Ya, memang sudut pandangnya aja, ya. Seolah-olah tidak, ya. Ini cembung. Sehingga disebut dengan planum temporal. Kalau pada kuda. Ya, kalau pada ruminansia, itu adalah fosa temporal. Wah, itu lebih. Ini, ya, lebih. Mengerucut lagi bahwa ini memang miliknya kuda. Nah, ya. Di samping memang yang lain, ya. Ovale. Ini namanya foramen orale. Ada foramen laserum. Tidak ditemukan tanduk. Yang kemudian ini protoberansia occipitalis. Ya, itu cirinya kuda. Kemudian tentunya, ya, luas os frontal. Ya, luas os frontal kuda kan tidak lebih luas dibanding os nasal. Kan, gitu. Oke, ya. Itu kalau dari osakrami. Ini saja, ya. Dari osakvasie nanti ada lagi cirinya. Oke, ya. Tak cepat dulu, ya. Ya, nah. Itu loh, ya. Membentuk planum. Ya, temporal. Kalau pada kuda. Ya. Cembung. Karena dia itu cembung. Ya. Nah, kalau pada sapi, ruminansia itu cepat. Nah, ini membentuk legok. Fosa temporalis. Fosa temporalis kita menyebutnya. Ya, itu kristal sagitalis eksternanya di situ. Nah, kalau pada sapi kan fosa temporal kan? Legok. Kalau pada kuda, cembung. Ya. Kembedanya di situ. Pas temporal, dalam. Ya, ada pars squamosa, ya. Sama, ya. Nanti di sini juga ada impresion digitate. Ya. Nah, kalau yang di sini adalah impresio fermialis. Ya. Ya, impresio digitate adalah berkas tekanan dari otak. Kalau impresio fermialis. Eh, sorry. Impresio digitate berkas tekanan otak besar, ya. Serebrum. Kalau impresio fermialis, ini adalah berkas tekanan otak kecil, ya. Atau serebellum. Oke, ya. Ada pars petrosa, ya. Dan pars squamos. Ya, pars squamos ini ada di impresio digitate. Ya, kalau pars petrosa ini ada di impresio fermialis. Nah, pada tanda merah itu adalah meatus akusticus internus. Lubang telinga kalau dari dalam. Ya, kalau dari externus tadi kan yang ini, ya. Nah, ini kan meatus akusticus externus. Nah, dia itu berhubungan dengan meatus akusticus internus ini. Ya, karena masuk telinga bagian dalam yang ada kokleanya, ya. Nah, ya. Pars petrosa. Nah, ini bedanya antara sapi dengan kuda. Ya. Nah, ini ya. Maksud dari fasies artikularis itu ini, ya. Nah, ini fasies artikularis. Ya, ini fasies artikularis kuda. Nah, ya. Jadi perbedaannya fasies artikularis, fasies permukaan artikularis ini artikulasiuk, ya. Permukaan sendi. Ya, jadi fasies artikularis ostemporal miliknya sapi ini lebih luas dibanding miliknya kuda. Ya. Nah, permukaan sendi ini fusnya dengan siapa? Ini nanti akan ketemu dengan mandibula, dengan kondilus mandibula. Jadi, akan ketemu dengan rahang bawah. Saudara pernah, ini, ngunyah. Ya, mungkin sering ngunyah, sering mama-mama biak, gitu ya. Sehingga ketemu dengan ngunyah itu, di rahang adik-adik mendengar bunyi kertek-kertek, gitu ya. Atau seperti apa ya? Seperti kayak meja yang digeser, gitu ya. Ya, karena itu adalah hubungan persendian antara rahang, ya, kondilus mandibula, dengan fasies artikularis. Nah, makanya kalau sudah munih kertek-kertek itu, berhenti dulu, berhenti sejenak, jangan diterusin. Ya. Nah, artinya apa? Ya, karena berikan kesempatan ya, antara hubungan persendian itu biar relax kembali, ya. Jangan diporet, ya, jangan diteruskan. Ya, itu. Bisa copot? Enggak, ya. Memang enggak copot, atau enggak sampai sengkeleng atau petot, gitu, enggak, ya. Cuma ya, biar ada istirahatnya, ya. Jangan gemil, terus gitu, ya. Itu karena ada hubungan persendian antara rahang dengan fasies artikularis. Nah, ini pada kuda dan sapi bedanya ini, ya, luasnya. Sapi lebih luas dibanding dengan fasies artikularis kuda, ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita lihat dari os palatinanya, ya, ini kuda ini memanjang, ya. Nah, kalau sapi ini terbagi menjadi dua bagian dan sama luasnya, ya. Kalau kuda memanjang, kalau sapi melebar, ya. Nah, ya, ini os palatina. Susunan gigi pun juga beda. Kuda kan memiliki gigi seri, atas maupun bawah. Kalau sapi memiliki gigi seri bawah saja, atasnya enggak ada. Ya, di os maksila dia enggak punya gigi seri. Ya, tapi kalau kuda punya gigi seri, atas maupun bawah, sehingga bisa gigit. Sapi enggak bisa gigit, ya. Tapi tetap sakit kalau misalkan tanganmu kamu masukkan ke mulut. Tapi enggak terpotong, ya, bedanya. Ya, kalau kuda tanganmu ya terpotong, ya. Tergigit, ya. Nah, itu ya perbedaan fasies artikularis, ya. Di mana sapi memang lebih luas permukaannya dibanding miliknya kuda. Ya, ini kalau pada anjing, ya. Ini prosesus zigomaticus, ya. Yang ini, ya. Nah, ini ya maksudnya, ya. Prosesus zigomaticus os temporalis os zigomaticus, ya. Yang ini. Nah, ya. Ini juga sama. Ini prosesus frontalis os zigomaticus, ya. Ini krista temporalis. Ini meatus akusticus externus. Ya, kemudian ini ada bula timpani, ya. Jadi ini bula timpani, nih. Ini bula timpani, ya. Nah, ini saya tunjukkan juga. Ini juga bula timpani. Nah, ya tadi, ya. Nah, ya. Yang ini, ya. Jadi ini juga bula timpani. Bula itu gelembung. Timpani itu telinganya. Jadi gelembung-telinga. Iya, memang punya gelembung-telinga, ya. Ini juga bula timpani. Ya, jadi ini juga bula timpani. Oke. Ya, sama, ya. Ada meatus akusticus externus. Ini meatus akusticus internus. Ya, nah. Nah, ini prosesus muskularis, ya. Taju yang akan menempel, yang akan ditempeli oleh otot, ya. Prosesus muskularis. Ya, itu bula timpani, ya. Gelembung-telinga, ya. Oke, ini prosesus tiloideus. Nah, tapi gini. Prosesus tiloideus ini kadang jarang ditemukan, ya. Karena dia memang sangat, strukturnya fusi dengan bula. Sehingga memang sangat jarang ditemukan. Ditemukan secara jelas, ya. Nah, oke. Itu prosesus mastoideus. Nah, ya. Saya sampaikan, ingat. Prosesus jugularis, itu nama lainnya adalah prosesus paramastoideus. Yang para itu menggantung. Ya, jadi prosesus jugularis, kalau misalkan adik-adik nanti di ujian ada istilah prosesus paramastoideus. Maka itu menunjuknya adalah ke prosesus jugularis. Karena itu adalah nama lainnya saja, ya. Nah, kalau prosesus mastoideus itu ada. Apa prosesus mastoideus? Itu adalah tempat otot-otot yang digunakan untuk mengunyah. Jadi otot-otot pengunyah itu nempelnya di prosesus mastoideus. Yang namanya kan mastoid, ya. Untuk mastikasi. Ya, mengunyah. Nah, makanya itu disebut dengan prosesus mastoideus. Ya, nanti tempat nempelnya otot-otot mastikasi, ya. Ada otot-otot, ada muskulus digastrikus, ya. Ada muskulus oksipitoioideus, ya. Nanti itu otot-otot yang nempel di prosesus mastoideus. Ya, nah ini ostemporal milik hewan sapi, ya. Ini ya. Nah, ini lega, ya. Ini ada tanduk, ya. Ini protuberansia interkornualis, kan. Ya, ini foramennya oval, ya. Menghadapnya dia ke depan, menghadapnya ke mulut. Kalau alara tadi menghadapnya ke belakang. Ya, kamu amati saja. Ya, menghadapnya cenderung ke belakang. Kalau foramen alara aporal, ya. Membelakangi mulut. Atau menjauhi mulut. Ya, tapi kalau foramen oval, dia menghadap ke arah mulut. Ya, ini kalau pada sapi. Sorry. Ruminansia, ya. Foramen ovala. Oke, kemudian. Ini sudah ya rasanya, ya. Planum temporalis. Kalau pada kuda, ya. Jadi dia yang membentuk, apa namanya, cembungan, ya. Planum. Ya, pada ostemporal kuda. Ini kramium kucing, nih. Ya, ya. Kucing juga membentuk planum. Ya. Nah, kucing juga tidak memiliki Arcus zygomaticus. Sama seperti anjingnya. Ras-ras carnivore memang tidak memiliki planum. Eh, sorry. Tidak memiliki Arcus zygomaticus, ya. Planum punya. Kucing juga, intelijensinya juga tinggi. Ya, sama. Ini jerapah. Pertanyaan saya, jerapah itu ruminansia atau enggak, ya? Ada yang tahu? Jerapah itu herbivore atau ruminansia? Izin menjawab, dok. Ya. Izin menjawab, dok. Kalau ini reward-nya, reward-nya hanya tambahan poin, ya. Bukan bebas dari kuis. Eh, silakan. Izin menjawab, dok. Herbivora, dok. Jerapah itu herbivora. Oke. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, dok. Ruminansia, dok. Ruminansia, dok. Ada yang lain? Izin menjawab, dok. Ya, terakhir. Hora, dok. Terakhir. Ruminansia. 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 Ya, saya kasih tahu, ya. Jerapah itu yang lehernya kan panjang. Iya kan? Dia kan gak hanya makan rumput. Kamu kasih wortel, kasih, apa namanya, sayur, ya. Kasih apel, anggur, itu kan dimakan sama dia. Enggak tahu ya, anggur gak suka kayaknya, ya. Tapi saya pernah kok lihat dia dikasih anggur. Orang iseng memang, ya. Kasih wortel, kasih daun, itu mau. Ya. Sapi kan dikasih wortel, itu mau gak ya dia, ya. Atau kambing kasih wortel, itu dimakan gak jangan dia. Nah, tapi jerapah itu adalah ruminansia, ya. Dia adalah hewan berlambung majemuk. Ya, dia adalah ruminansia. Jadi, satu ras dengan sapi. Nah, sekarang, kalau rusa, kalau banteng kan jelas, dia kan moyangnya sapi. Jelas dia adalah ruminansia, ya. Banteng, ya. Kerbau, ya ruminansia, ya. Nah, sekarang, kalau rusa, ya, rusa semua, ya. Menjawab. Rusa timur, rusa bawian, ya, rusa merah, rusa putih, ya, kancil, penjangan. Dia itu apa? Herbivor, ruminansia, atau karnivor? Herbivor. Izin menjawab, dong, ruminansia. Ruminansia, dok. Ruminansia. Ruminansia, dok. Oke. Ruminansia, bos. Rusa itu ruminansia, ya. Dia itu ruminan. Ya, rusa. Ya, oke. Jadi, jerapa ini hampir mirip seperti sapi, memang. Iya, karena dia memiliki, ini, apa namanya? Prosesus kornualis. Eh, yang jawab tadi, jangan lupa ketik nimnya, ya. Ya. Kecuali yang, ano tadi, yang bebas kuis sudah tak capat di lembar penilaian, ya. Cuma kalau nilaimu lebih bagus, ya bisa saya rubah nanti. Ya, jadi ini, untuk kepala, pada jerapa, ini memiliki proses kornualis. Nah, ya. Tapi ini bukan tanduk. Eh, apa ya. Bukan tanduk seperti miliknya sapi, ya. Nah, dia memang tanduk, tapi tidak seperti sapi. Dia kayak seperti antenanya, kan gitu. Kayak antenanya, antenanya saja, ya. Nah, ya ini jerapa. Dia ruminan. Oke, ada pertanyaan? Selesai kuliahnya. Akhirnya. ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, dok. Ya. Jadi, yang pengertian ruminansia karena lambungnya ganda gitu atau karena apa? Itu yang punya kembali itu, dok? Loh, iya, dok. Namanya ruminansia berarti kan dia, kata dasarnya dari, eh, kata dasar. Asal-usulnya kan dari lambung. Ruminan, itu berarti kan dia memamah biakan, gitu ya. Nah, kebiasaan memamah biak, ini hanya dimiliki oleh hewan yang berlambung majemuk. Kalau hewan berlambung tunggal, itu harusnya enggak memamah biak. Nah, makanya kalau kalian memamah biak, ngemil aja ya. Nah, ini kalian, kita indikasikan memiliki lambung majemuk. Ya, lambungmu enggak cuma satu ya. Kamu punya banyak ruangan lambung. Jadi, ruminan itu sebenarnya merujuk hanya pada karena dia melakukan proses memamah biak, ya, atau ngemil. Nah, jadi ketika dia ngemil, nah, itu memang identik. Ya, karena secara anatomi, dia memiliki lambung majemuk. Ya, berlambung majemuk di situ. Nah, itulah yang menyebabkan kita sebut dia sebagai ruminansia. Nah, kalau yang pemakan rumput, tapi dia non-ruminan, berarti dia dia pemakan rumput tapi tidak memamah biak. Ya, berarti dia memang berlambung tunggal. Nah, sehingga hanya disebut herbivora murni dia. Ya, herbivora murni. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi nih. Bagus ini, kamu bisa nggak jawab. Tahu klinci ya? Ya, masa nggak tahu klinci. Tapi pertanyaan saya bukan tahu atau nggaknya klinci. Klinci itu ruminan atau herbivore? Atau carnivore? Ruminan. Jawab, dok. Herbivor. Herbivor. Ruminan. Ruminan. Herbivor. Nah, yang jawab ruminan silahkan catat mimnya. Yang benar adalah dia adalah sebenarnya dia bukan ruminan murni. Dia adalah pseudoruminan. Tulisannya kan pseudonya. dia adalah pseudoruminan. Jadi, ruminal palsu. Peseudokan palsu. Jadi, pseudoruminan. Dia menyerupai ruminan. Dia itu lambungnya itu tunggal. Satu. Tapi dia ngemil terus. Wah, makanya disebut dengan pseudoruminan. Dia itu makannya ya hijauan ya, wortel ya, sayur kan gitu ya. Tapi dia tipe lambungnya adalah pseudoruminan. Dia itu tunggal lambungnya. Cuma karena volumenya itu besar. Wah, sehingga dia disebut dengan pseudoruminan. Ya, itu klinci. Makanya kamu jangan jatuh, klinci itu herbivore ya. Memalukan dunia perkelincian nanti ya. Klinci itu adalah pseudoruminan. Ya, ruminan palsu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? izin bertanya, dok. Ya, dok. Ya, dok. Ya, dok. termasuk lambung peralihan ya, dok. Seperti babi ya, dok. Bukan juga. Dia itu tetap lambung tunggal. Lambung tunggal. Hanya saja dia memiliki memang... Nah, mungkin kamu akan bertelur, dok. Babi kan juga makannya banyak. Iya, tapi babi tidak memamabia. Dia kalau makan ya, itu langsung ditelen. Eh, makan, dikunyah, ditelen. Nah, ya. Kalau klinci itu enggak. Iya. Dia itu akan ditelen beberapa saat lagi ya, itu akan sama. Dia juga bisa meregurgitasi lagi untuk memamabia. Nah, tapi ada juga klinci yang ngunyah juga langsung ditelen. Ya. Jadi, klinci itu punya pilihan. Dia bisa regurgitasi atau enggak ya. Tapi memang kebanyakan klinci yang ngunyah ditelen, ngunyah ditelen ya. Tapi kalau babi, beda kalau babi itu memang murni lambung peralian. Jadi, babi itu memang lambung peralian. Karena memang ya itu memang kalau kita katakan definisinya hampir serupa ya dengan klinci. Tapi kita enggak bisa memasukkan klinci itu masuk ke dalam lambung peralian. Karena bagaimanapun lambungnya juga tunggal. Sama seperti lambungnya tikus, mencit ya. Anjing dan kucing. Sama, lambungnya juga tunggal ya, bro. C itu ya. Ada lambung kardia, kundus, sama pilorus. Yang peralian itu hanya babi itu ya. Karena dia makannya juga sembarang kan. Dia kan enggak hanya makan hijauan rumput kan. Dia dikasih daging, tepung, atau apa itu kan mau dimakan sama dia. Sehingga itu yang mengkategorikan dia sebagai lambung peraliannya. kalau kita jelas omnivore, pemakan segala. Tapi sebenarnya juga omnivore, pemakan segala. Karena memang kita boleh enggak dimasukkan ke dalam kategori lambung peralian. Enggak bisa. Kita lambungnya lambung tunggal. makanya biar tidak menjadi lambung peralian, kita makan itu harus dibatasi. Berhenti sebelum kenyang, makan ketika ngaparin. Kalau kamu makan terus makan meskipun kenyang, berhenti. Enggak ada berhentinya sih. Makan meskipun kenyang, itu aja doang ya. Lambung peralian. ya babi ya iya, sapi ya iya, habis repot ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ingin bertanya dok. Yang membedakan hewan herbi sama ruminan apa dok? Ya kan lambungnya. Kalau herbivore kan pasti lambung tunggal. Sama-sama makan rumput. Tapi kalau herbivore kan mesti dia lambungnya lambung tunggal. Tapi kalau ruminan kan lambungnya yang majmuk. Meskipun sama-sama makan hijauan. Makan rumput. Sapi itu herbivore dok? Iya. Sapi itu herbivore. Tapi dia ruminan. Karena lambungnya majmuk. Sehingga penyebutannya yang tepat ya. Kalau golongan ruminan ya ruminan. Jangan herbivore. Herbivore itu cocoknya adalah untuk yang non-ruminan. Pemakan di Jawa tapi yang non-ruminan. Kuda, keledai, zebra. Apa lagi? Kalian pernah mengetahui kucing makan rumput enggak? Pernah dok. Pernah dok. Apakah dia masuk kategori herbivore atau omnivore? Bukan dok. Bukan. Meskipun dia tapi makan rumput itu dia enggak hilaf lho. Dia itu sadar lho. Bukan berarti dia terus masuk golongan ke herbivore itu. Enggak. Tetap sesuai dengan makanan utama dia adalah carnivore. Karena dia makan rumput itu adalah bentuk sikat gigi dia. Cara dia sikat gigi dengan munyah rumput itu. Atau kalau orang dulu yang nginang. Nginang tahu ya. Nginang ya. Nginang itu sosur itu lho. Apa namanya? Larek yang tembakau terus ada daun sirih terus kalau di mulut warnanya merah terus dia meluda warna merah itu lho ya. Nginang istilahnya ya. Nah itu kan dalam rangka sikat gigi. Menguatkan gigi dan businya. Nah itu ternyata kucing itu cara sikat giginya ya dengan memakan rumputnya. Karena kalau makan daging terus dia juga sama. Seliliten. Nah masalahnya kan kucing kan enggak tahu caranya mengeluarkan sisa makanan selilit dari giginya. Nah makanya dia caranya ya ngunyah rumputnya. Karena dia berserat. Ditelan dok? Ya ada yang ditelan. Ada yang dilepeh lagi juga ya. Pernah tahu ayam makan batu-batuan atau makan tembok? Pernah dok. Ah pernah. Apakah dia memang harus apa namanya menjadi sekarang beralih jadi pemakan biji tapi pemakan material bahan material gitu? Enggak ya. karena memang fungsi untuk dia memakan itu ya untuk membantu pencernaan butiran atau membantu pencernaan biji-bijian saat ditembolok. Jadi membantu proses ini ya grinding istilahnya. Grinding itu apa ya? Menghaluskan. Ya menghaluskan ya. Green. Grinder. Ya. Menghalus. Jadi memang fungsinya adalah untuk membantu menghaluskan makanan. ayam. Makanya kalau ayam mematuk tembok atau batu itu sebiarkan saja. Dia tahu kok kadarnya berapa yang harus dimakan berapa yang cukupnya. Jadi enggak perlu khawatir. Nah ya. Nah itu semuanya memang akan kembali ke fisiologi anatomi di tubuhnya dia. Karena ayam kan golongan burung-burungan kan memiliki apa itu namanya tembolok. meskipun burung juga ada yang carnivore yang elang burung-burung apa namanya pemakan bangkai nah itu juga ada. Apakah dia punya gigi? Enggak. Sejak kapan burung punya gigi? Kalian pernah tahu ayam atau burung terus mengunyah gitu? Enggak ada ya. Dia langsung mesti akan menelan. Menelan itu langsung disimpan di tembolok. Nah di tembolok itulah mulai dilakukan persiapan proses pencernaan. ada pertanyaan lagi? Permisi dok mungkin izin menanggapi dok tadi kan dokter bilang kalau apa nginang itu kayak pakai tembakau kayaknya enggak ya dok kalau pakai tembakau nginang itu. Pakai apa ya itu ya? Apa ya namanya ya? Daun sirih dok. Oh iya daun sirih ya. Daun sirih. Tapi ada yang seperti tembakau nya rokok itu loh Min. Kan dibentuk menjadi bulet-buletan gitu ya? Nginjit kurang tahu dok. Ibu saya bilang nginjit nggak tahu saya maksudnya. Kapur sirih dok. Kapur sirih aja ya? Oh iya berarti orang tua di daerah saya mungkin orang tua di daerah saya aja improvisasi dikasih tembakau sensasinya biar kayak ngerokok ya. Iya memang harusnya daun sirih doang itu ya. Daun sirih yang warnanya merah untuk menguatkan gigi dan gusi. Ya dok terima kasih dok. Mohon maaf. Iya. Iya tapi orang tua di daerah saya itu dicampur sama tembakau ya tembakau yang rokok itu loh yang biasanya dilenting sendiri sama teman-temanmu yang rokok itu loh. itu dibuntuk bulatan dicampur sama daun sirih terus dikasih apa ya sehingga bisa berwarna merah terus ditaruh di giginya nggak tahu ya sensasinya kayak gimana ya kok bisa kayak anak bayi terus dikasih nasi terus dikemuh terus gitu ya. Iya. Harusnya daun sirih. Ya itulah pengalaman orang dulu ya daun sirih digunakan sehingga sekarang terbukti ilminya daun sirih digunakan sebagai pasta gigi dan sebagainya. makanya kita tidak bisa menutup mata bahwa orang tua itu adalah ini apa namanya pengalaman dari orang tua itu ilmu tua itu memang tidak bisa tidak bisa kita navigikan ya harus kita buktikan secara ilmiah oke ada lagi cukup ya lebih nih waktunya 15 menit ya oke jika tidak ada ya nanti kalian praktikum ya praktikumnya tetap presensi jangan lupa lihat youtubenya ya presensi ya kemudian segera janjian dengan KKKA sudah segera tutor ya karena nanti saya tentukan saja lah ya biar kalian gak kaget-kaget ya untuk quiznya akan saya sediakan pada hari Sabtu malam jam 7 ya oke malam mingguan bos sekali-kali atasannya jomblo aja jomblo online kan kalian kan ya gak usah so-soan kalian mau hangout keluar malam-malam mingguan ya di rumah aja ngerjakan quiznya saya cuma ambil waktu 50 menit aja masa gak boleh kamu sama pacar mulu bisa unlimited saya ambil waktu 5 menit aja gak mau gak boleh jahat sekali kalian ini oke terima kasih ya jika tidak ada tanyakan ya perawaknya mohon maaf ya saya bisa akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dong Terima kasih dong Terima kasih dong Terima kasih dong aku penghuni terakhir ini pada tidur atau apa gak tau biasanya biasanya juga kayak gini biasanya Nessa Nessa bangun hari-hari bangun amin 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 masih ada gak amin ada biasanya dia apa guys Nessa 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 bener tidur aku mau jadi penghuni terakhir biasanya Ojan nih yang terakhir skip foto dulu guys Ojan on cam Ojan tip nah bye-bye bye-bye Tidur 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 Terima kasih.